Salam Salam Uji Tuhan Baik Saudara yang dikasihi Tuhan Hari ini Kita Masih Belajar dari firman Tuhan Dari Orang-orang Yang Tuhan percaya Dan yang Tuhan Bawa sampai kepada puncak Destininya Puncak panggilannya Dalam hidup mereka Yang ada di Alkitab Nah orang-orang itu adalah orang-orang yang Mengalami banyak Suasana atau hidup dalam Jalan yang sangat pahit Selama hidupnya Bahkan mulai dari kecil Nah hari ini kita akan belajar bagaimana Masih Belajar memahami Seperti apa dan bagaimana Kita Memiliki sikap yang benar Ketika kita Harus melewati Padang gurun kita Ketika kita harus mengalami Penindasan Dan ketika kita Mengalami yang namanya Sunat hati Haleluya Ini kayaknya Gainnya ya Gainnya atau Ehonya Mungkin dimatikan aja Ehonya Sudara Kita sudah belajar dari dua tokoh Di Alkitab Yaitu Yusuf dan Daud Ini ada kesamaan Sudara Kesamanya apa Bahwa Yusuf dan Daud itu adalah Sama-sama orang Yang mengalami Penindasan Di rumah Masing-masing Yusuf ditindas oleh Saudara-saudaranya Dan Daud Ditolak Ditindas juga oleh Saudara-saudaranya Dan ditolak oleh Ayah dan Ibunya Itu Masa-masa kecil Masa-masa Dimana mereka Sebenarnya Mengalami Kasih sayang Dari Keluarga Dan merasa nyaman Di dalam Rumah Mereka Tapi justru Saat itu Mereka mengalami Penolakan Penindasan Yang luar biasa Nah Sudahpun begitu Saudara Mereka Diperlakukan Lebih buruk lagi Kita tahu Yusuf dijual Jadi budak Dan menjadi Budak Di rumah Potipar Di Mesir Kita juga tahu Daud Jadi buronan Pengembara Di Padanggurun Dan Mereka-mereka ini Mengalami ini Semua Saudara Bukan karena Kelalaian Atau bukan karena Kesalahan Pelanggaran Dan dosa Tapi justru Di puncak prestasi Mereka Kita tahu Alkitab mencatat Bahwa Potipar Majikan Daripada Yusuf Di Mesir Melihat Bahwa Yusuf Berhasil Dalam segala hal Dan Tuhan Menyertai dia Dan Karena Kehadiran Yusuf Seisi rumah Potipar Diberkati Betul gak Betul Sehingga Potipar Tidak perlu lagi Mengurus Apa yang ada Di rumahnya Semuanya Dipercayakan Pada Yusuf Dan Setelah Ada dalam Kendali Yusuf Rumah Potipar Makin Diberkati Amin Daud juga Begitu Saul Saul Kita sudah Pelajari Sudah Ditinggalkan Oleh roh Tuhan Sehingga Roh jahat Yang mengganggu Hidup Saul Betul Betul Nah Daud tampil Dengan kecapinya Daud dengan Pengurapan Musiknya Yang luar biasa Makanya Musik ini Gak main-main Sekali lagi Musik Gak main-main Makanya Kalau main musik Jangan sambil Main game Jangan sambil Chatting Fokus Coba bayangkan Kalau Daud Main kecapi Tapi sambil Terima Sambil chatting Istilahnya Hai guys Kata temannya Apa kabar Ya Mantap bro Lagi main kecapi Di istana Saul Kalau gitu Kira-kira Setan si Saul Pergi gak Tidak Pergi gak setan si Saul Gak akan Malah setan si Saul Merasanya aman disitu Haleluya Tapi Daud Adalah seorang Pemuji Yang mengerti Seorang pemain Pemusik Yang mengerti Hati Tuhan Haleluya Makanya Kalau kita menjadi Orang-orang yang Connect dengan Tuhan Apapun yang kita lakukan Dampaknya luar biasa Sudah tahu Saul mengalami Ketenangan Jiwa ketika Daud Memainkan musiknya Amin Saul mengalami Kelepasan Dari gangguan Rod jahat Ketika Daud Memainkan musiknya Amin Dan bukan hanya itu Daud akhirnya menjadi Seorang prajurit Yang maju berperang Haleluya Karena Daud Akhirnya Diangkat oleh Saul Menjadi pembawa senjata Amin Tentu sebagai pembawa senjata Pasti ikut juga perang dong Gak mungkin Tuhannya perang Lalu dianya Nonton Tuhannya perang Gak Justru dia harus jadi Bumper disitu Amin Dia harus pasang badan Sebelum kau sentuh Tuhanku Langkai dulu Mayatku Sebelum kau sentuh Pimpinanku Langkai dulu Mayatku Itu Tugas pembawa senjata Haleluya Dan dia harus selalu Sepakat Dengan Tuhannya Amin Nah saudara Alkitab mencatat Daud Mengalahkan musuh Lebih banyak Daripada Saul Amin Dan Daud Tidak pernah merasa Dirinya lebih berhasil Daripada Saul Iya Hanya orang Israel Menilai Haleluya Haleluya Orang Israel Menilai Sehingga mereka Bernyanyi Berbalas-balasan Saul mengalahkan Musuh beribu-ribu Dan Daud Berlaksa-laksa Berlaksa-laksa Nah Ini membuat Hati Saul Jadi apa Dengki Sehingga Saul Mendengki Kepada Daud Dan Saul Menjadi musuh Daud Seumur Hidupnya Padahal Daud Telah mencetak Prestasi Kemenangan Besar Dalam Peperangan Israel Melawan Musuh-musuh Israel Pada zaman Kerajaan Saul Tapi justru Daud Dizolimi Yusuf Dizolimi Wah keren ini Semua ini Ini kalau Istilah Sekarang ini Kalau andai kata Orang Kristen Sekarang Mereka ini Mengalami Hal yang Seperti itu Sekarang Pasti mereka Sudah bilang Gak ada Tuhan Kalau Yusuf Si Mangunsok Yang sekarang Ngalami itu Sama Daud Hutapaya Yang Ngalami itu Pasti mereka Bilang Mana Tuhan Aku makin Sungguh-sungguh Aku makin Sepenuh hati Aku makin Bertekun Beribadah Semua Tapi kok Haleluya Ngerti maksudnya Amin Kenapa Semakin Seperti ini Hidup saya Apa kekurangan Ada salahnya Yusuf Di rumah Potipar Tidak Tapi harus masuk penjara Ada salahnya Daud Di Istana Saul Tidak Tapi harus jadi Boronan DPO Daptar pencarian orang Sadis Tapi kita gak baca Di Alkitab Lalu marahlah Daud Kepada Tuhan Karena dia Tidak menerima Keadaan itu Lalu dia mulai Membenci Kepada Saul Dan dia mencoba Membalas Dan mengkudeta Tahta Saul Gak ada ayatnya Seperti ini Lalu marahlah Yusuf Dia mulai Mengutuki Allah Karena dia Tidak berbuat Salah Tapi harus Dizolimi Harus Tertindas Lalu dia mulai Mencakar-cakar Mukanya Lalu matanya Satu dicongkil Dan keluar Dan urat-uratnya Ada begitu? Tidak Tidak ada Tidak ada Kita gak pernah baca Daud Mencoba Menyalahkan Dia gak menyalahkan Perempuan-perempuan Israel Yang bernyanyi Berbalas-balasan Tadi Saul mengalahkan Musuh beribu-ribu Tetapi Daud Belaksa-laksa Daud gak bilang Gara-gara kalian Daud bisa menerima Kenyataan itu Amin Justru dia berkata Tuhan Adalah Gembalaku Takkan Kekurangan Aku Dia Membaringkan Aku Di padang Yang berumput Hijab Amin Justru itu Justru Saat Daud Mengalami tekanan Mengalami penindasan Mengalami penganyayaan Mengalami penolakan Dibuli Dihujat Difitnah Justru keluar Pujian Dari hatinya Pada Tuhan Itu keren Amin Haleluya Kita harus Bertobat Dari kesembongan Amin Kenapa mereka Bisa memuji Tuhan Pada waktu Mereka mengalami Semua yang Pahit itu Di hidupnya Karena mereka Sudah membuang Semua egonya Amin Katakan amin Amin Sudah belajar Membuang apa? Ego Ego Minggu yang lalu Saya sudah Sampaikan Daud berhasil Menjadi orang Yang mampu Mencintai Pembencinya Amin Dengar gak Lagu? Pernah Ingat gak Lagu? Betapa Betapa Ku mencintai Segala Yang telah Terjadi Kalau saya gak salah Cerita lagu itu Tercipta Dari seorang Yang diperkosa Yang diperkosa oleh Ayah kandungnya Sejak kecil Sampai akhirnya Dia gila Karena dia gak bisa terima Lalu ada temannya Yang dalam keadaan Gila dipasung Dia dipasung Lalu ada temannya yang terus Menjadi vitamin Menjadi vitamin Untuk kita mencapai Semua yang namanya Janji-janji Tuhan Haleluya Mana haleluyanya? Haleluya Jadi kita udah harus Telang semua Pilpahit Amin Yang menjadi obat Untuk menyehatkan Tubuh rohani kita Haleluya Katakan amin Amin Menyehatkan iman kita Katakan haleluya Haleluya Nah itu makanya Mereka akhirnya Jadi orang-orang hebat Amin Karena mampu melewati Masa-masa Sulit Masa-masa Pahit Makanya kalau saudara Ditekan Ditolak Dilecehkan Dibully Dfitnah Udah santai aja Amin Belajar memuji Haleluya Belajar bersyukur Amin Kurang mantap Amin Katakan Haleluya Supaya kita melihat Campur tangan Tuhan Yang luar biasa itu Amin Biar kita punya pengalaman Mengalami kuasa Tuhan Yang melampaui Segala-galanya itu Amin Katakan amin Amin Lihat saya semua Kita kalau hanya teori Pengetahuan Gak akan bisa berbuat Apa-apa loh Kecuali kita sendiri Ngalami Kita alami Kebersamaan dengan Tuhan Kita alami kuasanya Kita alami Pembelaannya Kita alami sendiri Kita alami sendiri Pemeliharaannya Kita alami sendiri Bahwa dia Yang mengalahkan musuh-musuh kita Kita melihat Nah itu akan semakin Memantapkan Iman kita Haleluya Daripada saudara Hanya sekedar datang Tapi gak punya pengalaman Dengan Tuhan Lewat kebenarannya Ya Saudara Hanya sebatas itu aja Bahkan Tahu banyak firman Tetapi tidak ada perubahan Itu jangan sampai terjadi Amin Makanya Tertindas itu baik bagiku Haleluya Supaya aku mengenal Ketetapan-ketetapan Tuhan Katakan amin Amin Daud berhasil mencintai Pembencinya Amin Yusuf berhasil Menjaga hatinya Tidak sedikit pun Menyimpan yang bernama Kepahitan Amin Kebencian Kemarahan Dendam Dia jaga itu betul Dan dia lewati semua Dengan ucapan syukur Amin Makanya Sampai ke puncak Destininya Amin Sampai ke puncak Panggilannya Amin Sampai ke puncak Tujuan Tuhan Dalam hidup mereka Katakan amin Amin Lihat saya semua Tuhan itu punya tujuan Rencana yang hebat Buat masing-masing kita Haleluya Kurang mantap Amin Tidak satu pun kita yang tidak berharga di mata Tuhan Haleluya Semua kita berharga di mata Tuhan Dan semua kita Sudara Dirancang Tuhan untuk hal yang hebat Haleluya Dasyat dan luar biasa Katakan haleluya Haleluya Tidak seorang pun manusia Sudara Yang tidak Tuhan rancang untuk Untuk hal yang Dasyat Selalu Untuk yang dasyat Yang luar biasa Yang hebat Untuk itulah Tuhan rancang setiap orang Amin Cuma persoalannya Sudara aku yang dikasih oleh Tuhan Kita tidak mengerti Rancangan Tuhan Dalam hidup kita Iya Dan kita tidak tahu Bagaimana kita sampai kepada Pucat rancangan itu Amin Saya juga dulu merasa Baling bobrok Baling rusak Menurut saya Di dunia ini Iya Saya dulu merasa Orang Baling tidak berharga Di dunia ini Iya Sama Kalau ada sudara yang ngalami itu Saya Saya mungkin lebih mengalami itu Amin Saya masih ingat Termasuk sudara-sudara saya Selalu bilang Ayah mana bin Otonyon Dia ini bisa apa Selalu begitu Itu sering saya dengar Sudara-sudara aku melontarkan Kalimat itu ke saya Iya Tapi mereka sekarang harus malu Amin Dengan perkataan mereka itu Amin Ternyata Tuhan mengangkat saya Jauh lebih dari Yang mereka harapkan Bahkan kayaknya Tidak mungkin mereka bisa seperti saya Iya Kalau seperti mereka Gampang buat saya Tapi seperti saya Itu mustahil bagi mereka Haleluya Karena harus lengket sama Tuhan Amin Ya kalau mau seperti saya Harus lengket sama Tuhan Amin Kalau seperti mereka Mereka mah gampang Tinggal kuminum tua besok Udah sama kayak mereka Haleluya Loh iya dong Iya Amin Amin Kuikuti langkah mereka sama Tapi mereka ngikutin langkah Ku belum tentu Amin Diikuti pun 10-20 tahun Kedepan Belum tentu bisa seperti ini Amin Haleluya 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 Nah saudara saya baru ngerti gitu loh Ternyata gak ada orang Yang Tuhan ciptakan Untuk hal yang biasa-biasa gak Amin Berharga semua Haleluya Coba lihat wajah kiri kanan Beritahu dia Kamu itu berharga Di mata Tuhan Haleluya 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 Gak ada yang biasa-biasa Amin Hanya yang membuatmu biasa-biasa adalah kelakuanmu Iya Yang membuatmu terpuruk adalah karaktermu Iya Dirimu sendiri Amin Yang tidak mau belajar percaya Seperti yang Tuhan mau Haleluya Saudara Mungkin Tiga Lima tahun ke depan Saudara akan lihat Saya akan berubah lagi Amin Jauh lebih dari yang sekarang Haleluya Kelamaan lima tahun lagi Amin Haleluya Haleluya Mungkin satu atau dua Tiga tahun ke depan Udah jauh Mungkin saudara udah sulit ketemu saya Amin Loh kok jadi gitu pak Ya saya udah sering keluar Kalau saya nanti melayani di Yerusalem mau ikut Amin Emang ada ongkos Enggak ada Ada Kadang-kadang ada Ada Kan kita udah punya jahat pribadi Amin Haleluya Haleluya Asal jangan ngantuk aja saat berdua itu aja Itu syaratnya Ada amin Amin Haleluya Nah Jangan bilang kok sombong Enggak Karena kita tahu rancangan Tuhan di hidup kita Kita tahu Tuhan itu punya rencana yang spesial untuk setiap orang Dulu kita berpikir guru sekolah minggu apa sih Gitu kan Iya Kalau ada orang bilang Pak Lulus dari USU Lulus dari ITB Lalu lapar ke orang tuanya Pak Mak Saya mau melayani Tuhan Dimana kau melayani Di gereja Jadi apa kau disitu Guru sekolah minggu Full time Pasti mamaknya si Tres Tapi sudah tahu Dengar kesaksian ibu Sarah yang dari Semarang Amin Sekarang dia punya rumah singgah Melayani anak-anak puluhan ribu orang Amin Itu dia kasih makan tiap hari Amin Sanggup kasih makan puluhan ribu orang tiap hari Amin Hei Halilu ya Jangan kasih makan ribuan orang Membutuhi istri satu Memenuhi kebutuhan istri aja satu Anak dua Udah susah kadang-kadang Amin Betul gak Betul Dan sekarang Beliau bisa diundang kemana-mana Amin Keliling dunia Menyaksikan Perbuatan Tuhan lewat hidup Halilu ya Surah pikir Semua kita itu unik Di tangan Tuhan Amin Asal kita semua ngerti Apa yang Tuhan rancang di hidup kita Halilu ya Sekarang saya makin ngerti Saya sudah 23 tahun Amin Jadi gembala sindang Saya lahir baru tahun 8-10-9 Bulan 11 Amin Berarti hampir 20 Hampir 30 tahun 28 tahun 29 tahun Sekarang Amin Ya Bulan depan 29 tahun Berarti 30 tahun tahun depan Ya Sudara Hampir 30 tahun Saya melihat Banyak yang Tuhan Kerjakan Amin Di luar dari yang saya pikirkan Bayangkan Amin Jujur sudara Kalau sudara kenal saya 30 tahun yang lalu 40 tahun yang lalu Gak mungkin rasanya saya bisa ada sekarang Halilu ya Tuhan sangat baik Amin Saya masih ingat dulu sudara Ketika saya mengambil keputusan full time Lalu Saya bilang ke istri saya Kita full time Dari keluarga Bila begini Berapa rupanya gaji kalian Tanya pula gaji Pendeta Karismati Pentecostal Amin Ya gajinya berapa ya Puji Tuhan Halilu ya Menada gaji Kalau gereja ini Boleh lah Ada gaji dari pusat Ketika Kalian gak jelas Sampai istri saya Waktu itu Dipengaruhi Agar menceraikan saya Ya Dipengaruhi loh Ibu Gembala dulu Ceraikan aja itu Si Junta itu Gak jelas itu Gak jelas Mana ada Pendeta karismatik Pendeta Pentecostal Yang normal Ekonominya Itu Sakitnya itu disini Tapi gak dibawa Bersungut-sungut Amin Tapi gak dibawa Marah Amin Tapi dibawa Dalam doa Memuji dan menyembuh Halilu ya Saya bilang Tuhan Saya udah terlalu banyak Mendengarkan Orang Batak Selalu meremehkan Kalau ada anaknya pendeta Dengan kata-kata Mau makan apa Ya Jadi selalu bayangannya Kalau jadi pendeta miskin Bayangannya Kalau jadi pendeta Pasti kere Pasti hidup Dari belas Kasian orang Jujur Saya marah Tapi marah kudus Amin Saya bilang Tuhan Balikan Keadaan Amin Balikan Keadaan Dulu saya berdoa Begitu Buat saya Membalikan Keadaan ini Amin Biar nanti Lewat kesaksianku Orang bangga Jadi pendeta Dan sekarang Anak-anak Sekolah minggu kita Kalau ditanya orang tuanya Ada yang melapor ke saya Nanti cita-cita Mau jadi apa Tahu gak jawabnya apa Saya mau jadi Kayak Pak Gembala Maksudmu Jadi kayak Pak Gembala Pak Ya mau jadi kayak Pak Gembala lah Jadi pendeta Kenapa kau mau jadi Kayak Pak Gembala Rumahnya besar Ya itulah dulu Anak kecil Amin Ya itulah yang dia tahu Daripada dia bilang Saya gak mau jadi pendeta Amit-amit Jauh lah itu Darah Yesus Katanya pula Itu lebih parah Haleluya Karena dulu begitu Pernyataan orang Ya Dulu masih Jamannya banyak Anak-anak kuliah Yang dilawat Tuhan Amin Itu ya Zaman-zaman 20 tahun yang lalu Banyak itu anak-anak kuliah Yang dilawat Tuhan Banyak Ya 25 30 tahun yang lalu Banyak Orang yang sudah Wisuda Bahkan Siapa yang tahu Gereja GVCC yang ada di Jakarta Pasti pernah dengarkan GVCC worship Itu siapa namanya itu Sydney Muhede Itu gembalanya itu Bukan Rahmat Manulang Jeffrey Rahmat Amin Tau gak Jeffrey Rahmat itu Master lulusan dari Belanda Ya Jenius Kerja di Bank BCA Gaje 60 juta Pulang dari Belanda Itu Tahun Ya antara 90an lah itu Antara tahun 90an sodara Gaje 60 juta Wow 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 Lulus dari Belanda Amin Tuhan bicara kepada dia Tinggalkan Pekerjaanmu Dan layani aku Dia tahu Dia rintis gereja Di Jakarta Dari nol Amin Itu Sudah tahu Sebagian Sinino kan Itu ponakan saya Di Jakarta Itu mamanya Ngikuti pendete itu Mulai dari kecil Dari jemaat Sekitar ratusan orang Seperti kita ini Amin Tahu gak sekarang jemaatnya berapa 20 ribu lebih Amin Mereka kalau ibadah Itu antri Antri panjang Sebelum ibadah pertama keluar Dan Kalau ada penuh kursi Disuruh lagi pulang Nanti kalau datang ibadah ketiga Amin Begitu tertib itu pendeta Gak ada kolekten Gak ada Dala Mari kita beri yang terbaik Sesuai dengan yang Tuhan Taruh di hati kita Baru ambil kantong kolekte Ada kepalanya Ada ininya Beri yang terbaik Gak ada Gak ada Di depan disediakan tahu Itu tuh yang gesek-gesek itu Apa itu namanya Tubuh Dewi Hah? Edisi Edisi Mesin gesek itu Jadi kasih persembahan Pakai gesek Datang lawak Pernah aku ibadah kesitu Bukan kotbang gak Jadi jemaat Haleluya Pengen tahu aja Pengen lihat gitu Karena Ketika saudara saya cerita Saya pengen lihat Wah betul saudara Bukan cuma omong Omongan saja Omong doang Betul Gila Lalu saya mau gesek Aduh dalam hatiku berapa Lalu ada amplop Aku ambil amplopnya Besar kali mulunya Besar kali mulunya loh 10 juta ditelan Iya 10 juta di amplop itu ditelan Kalau amplop kita Tipis sekali Haleluya Haleluya Tahu gak Jujur sampai hari ini Amplop itu Gak tau entah dimana Gak jadi kuisi Karena kalau kuisi pun Artinya Minder wangku Lihat amplop itu Malu wangku Lalu wangku bilang Aduh Amplopnya aja Lebih mahal dari aku Kata si uang itu Uang itu bicara sama amplop Kau tega masuk ke aku Katanya Kok bapak tau Amplop Ngomong-ngomong sama uang Mereka ngomong Ya itulah hikmat Amin Kan Salomo Bisa Bisa tau bahasa bunga Amin Iya kan Bisa tau bahasa burung Itulah hikmat Amin Dan saya tau Uang itu ngomong sama amplop Amplop pun ngomong Gak lepelmu Gak lepelku kau Masa segitu kau masuk ke sini Terakhir aku bawa pulang Amplop itu Ini sekaligus Semangaku dosa Amin Jadi saya ibadah hari itu Gak kasih persembahan Tertuduh saya memang Tapi dalam hatiku gini Aduh Karena 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 Udah pendeta pun kasih 100 ribu Itu rasanya Sudah seperti Di langit Karena biasa kasih Berapa tahe Gak Gak aku Sorry Dalam hal ini saya Ingatannya gak tajam Biasanya kasih berapa Dua ribu Aduh Malaikat Tolong tutup kuving dong Gak usah dengar Jangan sampai kami malu-maluin Haleluya Haleluya Dan saya lihat Itu cina-cina Mereka ibadah disitu Lalu Kakak saya bilang Kamu tau gak Tok Ini yang jaga parkir Katanya Ini Ini Pegawai bank BCA Ini Ya pokoknya orang-orang Pejabatnya lah Pejabatnya Itu Itu yang direkturnya itu Yang ngatur-ngatur apa itu Yang ngatur Maju-maju-maju Udah Stop Gila itu Nah itu lebih gila lagi Waktu di Korea Di gerejanya Yonggicho Tau gak Tukang parkir siapa Wali kota Iya Haleluya Siapa Wali kota Tukang parkir gerejanya Wali kota Jemaatnya 700 ribu orang Itu gila itu Haleluya Haleluya Nah itu sampai sebegitunya Tuhan muliakannya Nah Jadi kembali kepada Kesaksian tadi Jadi waktu saya full time Digituin Sampai saya bilang Balikan keadaan Eh begitu diberkati Orang bilang Memeras jemaat lagi Haleluya Jadi memang itulah Hamba Tuhan Serba salah Miskin diomongin Diberkati juga diomongin Kurus diomongin Gemuk sedikit pun diomongin Hidup serba Salah Salah Tapi itu gak akan pernah Membuat kita kepahitan Amin Itu gak akan pernah Membuat kita akhirnya Mencari Gara-gara dan Menyalahkan orang Enggak Kita harus bersikap Seperti Yusuf dan Daud Haleluya Mana haleluyanya Mana haleluyanya Katakan amin Haleluya Haleluya Makanya saya bilang tadi Daud berhasil mencintai Siapa? Pembencinya Karena waktu Saul mati Daud lah yang paling menangis Jadi-jadian Sejadi-jadian Bahkan ketika Saul masuk ke gua Ketika dia buang hajat Masih ingat ceritanya itu Minggu lalu? Masih Itu orang-orangnya Daud Pasokannya udah bilang Sungguh Tuhan memberikan musuhmu Hari ini Ketanganmu untuk Kamu bantai Daud mendekati Saul Memang Tapi hatinya Mulai berdebar Apalagi ketika dia Potong ujung punca Cubahnya Amin Dan yang paling dasyat Begitu Daud Selesai keluar dari gua itu Sementara Sorry Saul Daud ada di belakang gua itu Daud Saul tidak tahu Kalau Daud ada disitu Amin Dan bahkan Saul tidak tahu Kalau ujung jubahnya Sudah dipotong sama Daud Amin Daud berteriak Tuhan ku raja Kan begitu? Iya Dia masih Panggil Pembencinya Tuhan ku raja Amin Mengapa yang kau mengejar Seorang yang gak ada Papanya Kutu yang kau kejar Kutu katanya Artinya dia rendahkan diri Amin Lalu apa kata Daud Mengapa kau percaya Kata orang Bahwa Daud ingin mencelakakanmu Lihat Kalau aku mau mencelakakanmu Hari ini kau akan tewas di tanganku Lihat ini ujung punca jubahmu Amin Sudah aku potong Tapi aku mencintaimu Amin Lihatlah ayahku Kan begitu lagi kata ayahku ini Lihatlah dulu ayahku Lihatlah kiranya punca jubahmu Dalam tanganku ini Sebab dari kenyataan bahwa Aku memotong punca jubahmu Dengan tidak membunuh engkau Sampai akhirnya Saul menangis Dengan nyari Amin Walaupun begitu Hari berikutnya Daud masih dikejar lagi Karena Saul ini Tomat Apa tomat? Tobat dan kumat Tobat sehari Kumat tiga hari Tobat sehari Kumat tiga hari Makanya kalau ada orang Tobat sehari Kumat tiga hari Itu sudah bahaya Amin Haleluya Ini Kristen Tomat Lalu apa yang terjadi Saudara? Begitu Saul mati Daud lah yang Paling meraum-raum Amin Dia sangat mencintai Pembencinya Haleluya Katakan amin Amin Kalau pembenci kita saja Kita harus cintai Apalagi orang yang Berbuat baik pada kita Haleluya Tapi jujur Jangan dulu mencintai Pembenci Membalas budi baik orang Aja kita sering gagal Mengingat kebaikan orang Aja kita sering gagal Amin Kita justru lebih sering Mengingat kebaikan kita Yang tidak seberapa pada orang Iya Tapi kebaikan orang Begitu cepat Sekali kita lupakan Iya Kalau kita mengingat Kebaikan saja Masih susah Membalas kebaikan pun Berat Bagaimana kita menjadi Seorang yang bisa Mencintai Pembenci kita Amin Haleluya Haleluya Ini Sengaja saya Ulang lagi Sudara Amin Karena ini memang berat Iya Ini gak mudah Amin Sekali lagi ini Gak mudah Amin Saya juga Sampaikan ini Sekaligus Saya sedang bicara Ke diri saya Amin Supaya Firman ini terus Digemakan Di hidup kita Amin Sampai Firman itu Menjadi daging Haleluya Itu menjadi Tapiat kita Amin Dan ini harus Terus diingatkan Haleluya Ke hati kita Ke pikiran kita Terus ditulisi lagi Di lo hati Di pikiran kita Sampai Tulisan itu Menjadi amat Sangat jelas Haleluya Mana haleluya Karena kalau kita Gak lolos Dalam hal ini Maka sesungguhnya Kita gagal Hatinya di sunat Amin Sesungguhnya Hati kita gagal di sunat Kalau hati kita gagal di sunat Jangan mimpi Masuk tanah kanaan Amin Jangan mimpi Masuk tanah kanaan Ingat sekali lagi Sunat adalah Sebagai tanda percancian Amin Gak ada janji Tuhan Tanpa sunat Haleluya Kenapa Abraham Menerima janji Allah Karena Abraham Bersedia di sunat Amin Mana haleluya Berapa banyak orang Kristen Ingin menerima Janji Tuhan Di hidupnya Ingin hidup Dalam janji-janji Tuhan Amin Tapi ketika syarat Untuk menerima janji Tuhan Diminta Mereka tidak sanggup Memberikan syarat itu Syaratnya padahal Sederhana Sunat hati Haleluya Kalau sudah bicara sunat hati Berarti hati dilukai Katakan amin Amin Makanya ketika hatimu dilukai Belajarlah Amin Bisa menerima Kenyataan itu Haleluya Katakan Haleluya Haleluya Tahu Ibu Iin Nanti itu akan jadi dosen Pengajar di Sekolah Revivalist Expert Setahu gak Dia ngaku loh Dalam kotbahnya Di Youtube Kami dengar Kalau dia itu Sudah mengalami Pelecehan seksual Berulang kali Waktu dia masih di Indonesia Waktu dia juga kuliah di Belanda Wow Kepahitan yang dialami Di hidupnya Wow Masa lalunya suram Kelam Mengerikan Tapi dia tidak mau larut Dengan mengasihi diri Amin Dia gak mau Berpusat pada dirinya sendiri Amin Dia mulai hidupi janji Tuhan Haleluya Dia mulai perkatakan Dia mulai perkatakan Deklarasikan janji Tuhan Atas hidupnya Amin Dan sekarang dia menjadi pemimpin Wanita Satu-satunya di Indonesia Yang gaya pemimpinannya Luar biasa seperti itu Haleluya Itu ribuan jemaatnya di sana Amin Mereka punya Mulai dari TK, SD, SMP SMA SMK STT Mereka punya Aduh gila itu Dan dia bilang kemarin itu Puluhan ribu rumah singgah mereka Amin Mereka sering buat pasar murah Ya Pasar murah Amin Dihadiri oleh puluhan ribu orang Haleluya Gila ya Itu berapa miliar itu Uang mereka bagi-bagi Begitu aja Amin Saya rindu Satu kali kita cukupkan Buat itu dibanding Haleluya Haleluya Mana haleluya nya Haleluya Saya kalau dengar Saya bilang ini Gila buahnya nyata Amin Tapi walaupun begitu Masih banyak orang bilang sesat Apanya yang sesat Ya Buahnya yang nyata itu yang sesat Heran sekarang gereja-gereja sekarang Haleluya 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 Sudara yang dikasih oleh Tuhan Sudara yang dikasih oleh Tuhan Kita perlu Kita harus belajar Dari orang-orang yang Ternyata berhasil di Alkitab Amin Dan dipercaya oleh Tuhan Amin Kita harus belajar dari mereka Bagaimana mereka melewati Masa-masa sulit di hidup mereka Bagaimana mereka punya Sikap yang benar Yang pertama Yusuf Jauh dari yang bernama Persumutan Amin Daud Adalah orang yang berhasil Mencintai Pembencinya Amin Haleluya Ayo praktek Amin Haleluya Haleluya Hari ini kita akan belajar Sudara ku yang dikasih oleh Tuhan Dari hidup Yusuf dan Kaleb Amin Karena Yusuf dan Kaleb adalah Orang yang berhasil Melewati Padanggurun Yusuf dan Daud Adalah orang yang berhasil Melewati yang namanya Penindasan Amin Penindasan Padanggurun itu Sama dengan Sunat hati juga Haleluya Mereka lolos semua Amin Dan sodara Sekali lagi ingat ini baik-baik Tidak ada diantara kita Yang bisa menghindar dari itu Amin Menghindar dari Padanggurun Berarti sodara menolak Tanah-kanaan Amin Menghindar di sunat Berarti sodara menolak Janci Tuhan Amin Menghindar di tindas Berarti sodara menolak Mengerti firman Amin Nanggap kira-kira Haleluya Kan jelas ya Jelas Di dalam Di dalam Masmur 119 Ayat yang ke 71 72 Tertindas itu baik bagiku Supaya aku belajar firman Amin Berarti menolak penindasan Sama dengan Menolak Mengerti firman Amin Menolak Padanggurun Sama dengan Menolak tinggal di tanah-kanaan Amin Menolak Apalagi Sunat hati Berarti menolak Janci Tuhan Sekarang saya mau tanya Kalau sodara menolak Janci Tuhan Kalau sodara menolak Tinggal di tanah-kanaan Kalau sodara menolak Mengerti firman Terus Hidupmu mau jadi kayak apa Mengerti firman Harga yang harus dibayar Adalah penindasan Amin Tinggal di kanan Harga yang dibayar Adalah Padanggurun Amin Haleluya Hidup menerima Janci-janci Allah Harga yang dibayar Adalah sunat Amin Serangga bisa bilang Boleh gak Pak Saya Tinggal menerima Janci Tuhan Tanpa sunat-sunatan Amin Boleh Tapi kau harus Rubah dulu Alkitab Dan ganti Tuhan di sorga Iya Ngerti maksudnya Amin Kau mungkin gak Mengganti Tuhan Di sorga Kan mustahil Jadinya Iya Bisa gak Kekanaan Tapi gak lewat Padanggurun Gak ada ayatnya Amin Gak ada ayatnya Kalaupun ada orang Kekanaan lewat Padanggurun Itu bukan Mengikuti Sistemnya Tuhan Iya Itu gak Mengikuti Rencana Tuhan Iya Memang ada jalan lain Kekanaan Jalan Filistin Coba kita lihat dulu Bentar dalam Kitab keluaran Pasal 13 Kitab keluaran Pasalnya yang ke 13 Kita lihat sebentar dulu Iya Haleluya Haleluya Kita akan Haleluya Haleluya Keluaran pasal 13 Ayat 17 Mulai Keluaran pasal 13 Ayat 17 Iya Setelah Firaun Membiarkan bangsa itu pergi Allah tidak menuntun mereka Melalui jalan ke negeri Orang Filistin Allah tidak menuntun mereka Ke negeri jalan orang Filistin Padahal kanan itu Negeri siapa Filistin Zaman itu Negeri Filistin Makanya sampai sekarang Mereka perang Amin Karena Filistin tetap mengklaim Yerusalem tanah kanan adalah Bangsa mereka Milik mereka Betul gak Betul Sampai sekarang Amin Walaupun Filistin yang dulu Udah lenyap sebenarnya Filistin yang sekarang itu Sudah orang Arab Tapi mereka tetap Mengaku mereka Orang Filistin Kalau Filistin yang dulu itu Udah dibahas Udah lenyap Amin Ya mungkin terjadi Kawin campur Kalau sekarang itu Udah orang Arab Yang tinggal di Israel Di tanah Kenaan Ya kurang lebih begitu Nah Sebenarnya Tuhan Mau bawa mereka ke sana Amin Tapi Tuhan tidak menuntun mereka Melalui jalan Ke negeri mereka Kita mau ke Tarutung Tetapi tidak menuntun Kita dituntun subir Tidak melalui jalan Ketarutung Ini kan terbalik Ya Lihat saya semua Tuhan kita itu Lihat saya semua Seringkali jalannya Terbalik dari jalan kita Amin Kita kalau mau ke Tarutung Ya pasti dong Ngikuti arah Jalan Ketarutung Kita kalau mau ke Parapat Kita pasti dong Ikuti arah Jalan ke Parapat Betul gak? Betul Kalau mau ke Jakarta Lewat Darat Pasti Ikuti jalan lewat Darat Mau jalur timur Atau jalur barat Kan gitu? Ya Kan ada dulu itu Jalur timur Jalur barat Jalur timur itu dari sedimpuan Amin Jalur barat itu dari Arapakan Baru sana Ya Itu kalau Ke Jakarta Dulu Saya masih ingat Sudaraku Ya Lalu Tuhan Tidak menuntun mereka Ke jalan negeri orang Filistin Terus Walaupun jalan ini Yang paling dekat Nah Jadi Jalan Ada jalan yang paling dekat Dari Mesir Ke Kenaan Namanya Jalan Filistin Amin Ya samalah Kayak ini Jalan Sima Raja Atau Jalan Baligi Lagu Buti Kan gitu ada kan? Amin Haleluya Haleluya Atau ada Jalan Pematang Siantar Ya Karena memang arah itu Dari arah ke Siantar lah Kurang-kurangnya tahu Dari Siantar itu Ada ke sana Masih dekat-dekat lah Kurang lebih begitu Ya Terus Sebab Hirman Allah Ya Jangan-jangan Bangsa itu menyesal Terus Apabila mereka menghadapi peperangan Ya Sehingga mereka kembali ke Mesir Sehingga mereka mudah Kembali ke Mesir Ya Terus apa yang terjadi? Ayat 18 Tetapi Allah menuntun bangsa itu Berputar melalui Jalan di Padanggurun Iya Allah menuntun bangsa itu Berputar melalui apa? Jalan di Padanggurun Lihat saya semua Tahu gak Saudara Semua peristiwa Israel Yang keluar dari Mesir Sampai ke Tanah Kanan Itu juga adalah Cerita hidupmu dan saya Amin Mereka umat perjanjian lama Kita umat perjanjian baru Amin Tapi ceritanya sama Amin Mesir kita adalah dunia Ya Kenaan kita adalah janji Tuhan Dan sorga Amin Selama di bumi kita ngalami janji-janjinya Amin Dan nanti kita mati Hidup di sorga Haleluya 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 Nah Padanggurun ini Inilah pengalaman-pengalaman Di hidup kita yang tidak enak Yang harus kita lewati Amin Haleluya Tapi ingat Tuhan yang menuntun Amin Supaya jangan kita menginginkan Hal-hal yang jahat Seperti yang telah mereka berbuat Lompat ayat 11 Ayat 11 Ayat 11 Semuanya ini telah menimpa mereka Sebagai contoh Ya Dan dituliskan untuk menjadi Peringatan bagi kita yang hidup Pada waktu di jaman Di mana jaman akhir telah tiba Ya Menjadi contoh bagi kita Semuanya ini telah menimpa mereka Pertanyaan siapa mereka Tadi kan di ayat yang ke-6 Di ayat yang ke-6 Mencepat Semuanya ini telah terjadi Sebagai contoh bagi kita Dan untuk memperingatkan kita Supaya jangan kita Menginginkan hal yang jahat Seperti yang telah mereka Kembali mereka Belum jelas siapa disini Tapi coba kita naik ke ayat 1 Naik ke ayat 1 Coba naik ke ayat 1 Ya Aku mau Ya Kamu mengetahui Saudara-saudara Terus Bahwa nenek moyang kita Semua berada di bawah perlindungan awan Berada di bawah perlindungan awan Kalau sudah dikatakan Nenek moyang kita Berada di bawah perlindungan awan Ini berarti Mengingatkan kita cerita orang Israel Yang ditudungi Tia'ng awan Tia'ng api Di Padanggurun Untuk masuk ke tanah perjanjian Amin Amin Tidak ada Orang lain Tidak ada Bangsa Israel yang lain Kecuali Yang dipimpin Musa Yang pernah dituntun Tia'ng awan pada siang Tia'ng api pada malam Dalam perjalanan di Padanggurun Menuju tanah Kanaan Tidak ada yang lain Kecuali Umat Israel yang keluar dari Mesir Dibawa ke pemimpinan Musa dan Yosua Amin Katakan amin Amin Jelas ya Haleluya Haleluya Lalu Paulus mengingatkan kisah itu Kepada kita sekarang Amin Tadi ayat 6 dan 11 Dikatakan Semuanya itu jadi contoh Bagi kita yang hidup Di zaman akhir Telah tiba Di dalam ayat 11 Amin Haleluya Haleluya Jadi apa yang mereka alami Di Padanggurun Adalah Contoh Bagi kita Karena kita pun Umat Tuhan yang punya pengalaman Yang sama Dengan mereka Haleluya Hanya mereka secara literletnya Kita secara rohani Amin Nangkap Sampai disini Amin Ada haleluya Haleluya Terus kembali Ayat pertama tadi lagi Ya Sekali lagi Pak Tetapi Aku mau Supaya kamu mengetahui Saudara-saudara Bahwa nenek moyang kita semua Berada di bawah Pelindungan awan Ya Dan bahwa mereka semua Telah melintasi laut Terus ayat 2 Untuk menjadi pengikut Musa Nah jelas Pengikut Musa Amin Ya terus Mereka semua telah dibaptis Dalam awan dan dalam laut Itu Itu dibaptis dalam laut Amin Jadi waktu mereka menyerberangi laut Teberau Ya Teberau Itu sama dengan baptisan Makanya keluar dari Mesir Itu harus nyeberangi laut Teberau Karena laut Teberau Bicara baptisan Amin Makanya keluar dari dunia Artinya bertobat Haleluya Jadi keluar dari Mesir itu Artinya bertobat Amin Makanya baru dibaptis Makanya tidak boleh dibaptis Sebelum keluar dari Mesir Haleluya Artinya kalau masih hidup Dengan cara Mesir Masih mengikuti aturan Mesir Tidak boleh dibaptis Dan itu belum termasuk Masuk umat yang ditebus Amin Sebab umat yang ditebus Hanya mereka Yang keluar Dari Mesir Amin Katakan amin Amin Ingat Pasca pertama itu ada dimana Di Mesir Ya Sebelum mereka keluar Kan banyak Dan semua anak sulung Yang ada di Israel Mulai dari manusia Sampai binatang mati Ya Amin Amin Haleluya Haleluya Lalu apa yang terjadi Tuhan berkata Ambil anak domba Potong Lalu kamu harus makan Roti tidak beragi Amin Dan Kamu harus rayakan Yang namanya Pasca Amin Karena Pasca itu berarti Keluar dari perbudakan Amin Jadi ketika kita menerima Korban Kristus Darahnya Korbannya Dia yang mati di kayu salib Itu berarti Saya dan saudara Keluar dari perbudakan daging Amin Dan perbudakan daging Inilah yang disebut dengan Perbudakan Mesir Haleluya Katakan amin Amin Nah untuk jadi pengikut Musa Mereka dibaptis Dalam awan Awan dan dalam laut Amin Ini bicara baptisan air Dan baptisan roh kudus Haleluya Awan itu juga gambaran Dari roh kudus Amin Haleluya Haleluya Karena Tiang awan Tiang api Itu menunjuk kepada Pribadi roh kudus Yang menuntun umat Israel Haleluya Dalam perjalanan Menuju kanaan Amin Nangkap sampai disini Amin Ya terus lagi ayat 3 Mereka semua Makan makanan rohani yang sama Aha Itulah mana yang turun dari sorga Terus Dan mereka semua minum Minuman rohani yang sama Ya Sebab mereka minum Dari batu karang rohani Yang mengikuti mereka Dan batu karang itu Ialah Kristus Bukankah Musa dulu Seringkali Memukulkan tongkatnya Ke gunung batu Untuk mengeluarkan air Diminum oleh orang Israel Ya Ternyata itu adalah Merupakan simbol Ya Dan batu karang Batu Gunung batu yang Dimana Musa Mengeluarkan air Dari sana itu Gambaran Kristus Amin Yang menjadi sumber air Kehidupan dalam hidup kita Haleluya Katakan amin Amin Dan mana itu adalah Gambaran firman Pengajaran Di dalam Yohannes Pasal 6 Yang menjadi makanan Rohani kita Yang benar-benar Makanan Amin Katakan Haleluya Katakan Haleluya Jadi semua Pengalaman Israel Mulai dari Mesir Sampai ke kanan Sebenarnya adalah Cerita hidupmu Dan cerita hidupku Ya Cerita kita bersama Katakan amin Amin Makanya apa yang mereka Lakukan yang salah Jangan kita tiru Dan contoh Dan Saudara Dari Pahlawan Yang bisa perang Yang keluar dari Mesir Itu semua mati Di Padanggurun Kecuali Yosua Dan Kaleb Amin Nah kita akan belajar Saudara Setelah kita belajar Dari Yusuf Tidak ada persungutan Di mulutnya Walaupun dia harus Banyak mengalami Pengalaman yang pahit Pengalaman yang seram Pengalaman Horor Macem-macem lah itu Udah Macem-macem lah itu Kita sudah Lihat Tiga minggu yang lalu Bagaimana Yusuf Dengan penderitaannya Di kitab Masmur Itu kepalanya Dan kakinya pun Dihimpit Iya kan Iya Di kitab Di kitab kejadian Tidak ditulis Tapi di Masmur Ditulis Dengan detail Bagaimana Yusuf Di penjara Bawah tanah Kaki dan kepalanya pun Diimpit Bisa keluar gak itu lagi ayatnya Hah Haleluya Kita coba bentar Biar kita lihat lagi sedikit Ya Haleluya Haleluya Katakan Haleluya Haleluya Masmur 105 Ayat 17 Sampai 21 Masmur 105 Ayat 17 Iya Dihutusnya lah Seorang mendahuli mereka Yusuf Yang dijual menjadi budak Ini yang dihutus Mendahuli orang Israel Sebelum mereka dipelihara Di Tanah Gosen Amin Siapa yang dihutus Mendahuli mereka You Yusuf Yusuf Dijual jadi apa Budak Jadi cara Tuhan Mengutus Yusuf ke Mesir Untuk memelihara Bangsa Israel Nantinya setelah kelaparan Lewat Menjual Yusuf Menjadi budak Haleluya Cara-cara Tuhan ini Beda dengan cara dunia Katakan amin Amin Kenapa dia dijual jadi budak Biar dia Punya hati hamba Haleluya Haleluya Sama-sama katakan Hati hamba Hati hamba Sama-sama katakan Hati hamba Hati hamba Mengapa perlu hati hamba Sebab Tanpa hati hamba Kita gak mungkin Bisa menjadi pelayan Amin 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 Nah karena orang Batak Semua adalah Boruni Raja Dan anak-anak Raja Bediong nauluhi Tamu nido Anaknya Tuhan Tersinggung Tujuh turunan Kepahitan Empat belas turunan Haleluya Haleluya Yusuf Dia itu adalah orang Yang boleh dikatakan Dimanja oleh ayahnya Tapi dibenci oleh Saudara-saudaranya Betul? Betul Dan dia diberi Pakai maha indah Tapi terakhir Cara Tuhan mengutus dia Lewat Mengizinkannya Dijual saudara-saudaranya Menjadi apa? Budak Kenapa dia harus Dijual jadi budak? Hati hamba Supaya Yusuf Memiliki hati Hamba Hati apa? Hamba Mau punya hati hamba gak? Amin Mau punya hati hamba gak? Amin Mau gak jadi budak? Mau Kadang-kadang Tuhan izinkan Kita direndahkan Haleluya Tadinya kita Sangat Disegani Tadinya kita Sangat Dihargai Tadinya orang Segan nyuruh kita Tapi sekarang Begitu Ringannya orang Nyuruh kita Tolong ambil itu Tolong ambil itu Pelkan dulu itu Anjing itu Coba ambilkan dulu Bentar Buang ke sana Waduh Kita yang biasanya Gak pernah begitu Tiba-tiba Diberlakukan begitu Haleluya Haleluya Mana haleluyanya Haleluya Makanya Kalau mau datang ke Tuhan Buang itu kesembongan Amin Inilah yang Kupunya Hati Hati Sebagai hamba Yang mau taat Dan setia Padamu Bapak Kemana pun Ku bawa Hati Yang menyembah Dalam roh Dan Kebenaran Sampai Selamanya Keren Katakan Haleluya Haleluya Sama-sama katakan Hati hamba Hati hamba Nah kalau mau jadi Hati hamba Harus siap-siap Dijual jadi apa? Budak Jadi budak Gimana pelan-pelan semua? Siap dijual jadi budak? Jangan pura-pura Gak lihat aku pun Nansa Langsung kau Lihat si Fardina Gimana kau Samuel? Jangan langsung Besar kepala ya Nak ya Hati hamba ya Amin Jangan Kayak kemarin Kena saatnya Jangan langsung Karena dia udah main Gitar sekarang Kalau fellowship di Medan Di Hotel Danutuba Dia yang main gitar Kadang ini udah gini Saya bilang Jangan besar kepala Ini baru Danutuba Nanti Danutuba Danau yang di Swiss Haleluya 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 Hati hamba Sama-sama katakan Hati hamba Hati hamba Jadi dengan hati hamba ini Kita akan mudah Bisa belajar Mentaat itu Amin Itu sebenarnya Direndahkan Iya Jadi saat kita merasa Direndahkan Jangan tersinggung Amin Itu memang perlu Buat kamu Haleluya Jangankan kamu Aku apa lagi Haleluya Haleluya Sama-sama katakan Direndahkan Direndahkan Pengalaman yang sangat Kebutuhkan Pengalaman yang sangat Kebutuhkan Sama-sama Direndahkan Direndahkan Adalah pengalaman Yang aku butuhkan Adalah pengalaman Yang aku butuhkan Kenapa kita Perlu direndahkan Jujur Karena kita sering Gagal Merendahkan hati Amin Jadi Tuhan pakai Orang lain Membantu kita Merendahkan hati Dengan cara Direndahkan Amin Saya tidak bisa Bayangkan Betapa sombongnya Dan betapa Jahatnya saya Andai kata Tidak ada orang Yang merendahkan saya Iya Dan sekarang Saya bersyukur Untuk orang-orang Yang merendahkan saya Iya Sebab dengan mereka Karena mereka Aku belajar Berendahkan hati Haleluya Haleluya Kurang mantap Haleluyanya Haleluya Kalau saudara Sudah mengerti Dan saudara Sudah bisa Praktekkan Di hidup sehari-hari Ini Imanmu Kan bertumbuh Amin Kamu akan menjadi Anak Tuhan Yang kokoh Haleluya Di dalam Tuhan Iblis Akan menjadi Makhluk yang Setres melihat kamu Karena dia menjadi Makhluk yang Serba salah Menghadapimu Amin Dikirimnya masalah Dengan tujuan Menjatuhkanmu Justru membuatmu Mengalami promosi Amin Tidak dikirim Tidak dikirim Masalah Justru kau Makin melejit Dipromosikan Haleluya Sehingga setan Jadi Siteres Haleluya Sampai setan Saya pernah dengar Nyanyi gini Siteres doa Udatamrin Menghadapi Ho Serba salah dia Dia coba Mau jatuhkan Dia mau rusak Nama baik Malah Tuhan angkat Amin Dia tekan Dia tekan Memang saya tertekan Waktu dia tekan Tapi kan dia capek juga Kalau terus Terusenekan Dia juga terbatas Kekuatannya Haleluya Hanya Tuhan kita Yang kekuatannya Tanpa batas Setan itu Tetap terbatas Walaupun dia berkuasa Tapi terbatas Amin Sebab dia adalah ciptaan Haleluya Tapi dia pencipta Tuhan kita Tak terbatas Haleluya Haleluya Maka ada pujian Tak terbatas Kuasamu Tuhan Mangkap Semua dapat Kau lakukan Apa yang kelihatan Mustahil bagiku Itu sangat mungkin Bagimu Katakan Haleluya Haleluya Makanya kita gak takut Dua keliling Di Denautoba Menghabisi Setan-setan Haleluya Dan sekarang Dukun-dukun Udah mulai Buat jaringan Buat di Facebook kan Iya Ayo Dukun-dukun Semua Supaya kita buat Pangilihon Tepang di sini Tepang di sini tahu Siapa lagi Kau elek Sudah kami usir Amin Haleluya 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 Mau coba-coba Mereka menyerang kita Ditampar malaika Mereka Amin Haleluya Mana Haleluya 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 Mengapa kita gak takut Karena roh yang ada dalam kita Lebih besar dari yang ada dalam dunia ini Katakan Haleluya Biar kumpul semua dukun Amin Coba dilawan kita Iya Dia pikir dia melawan kita Kau tidak melawan jaitun ministri Tapi kau melawan sorga Amin Melawan Tuhan yang kami sembah Itulah Yesus Kristus Amin Juru selamat dunia Haleluya Berani melawan dia Tunggu The end Haleluya Dia yang punya nafasmu Ya Haleluya Ini biar dukun-dukun bertobak Bertobaklah kalian Daripada kalian Coba-coba nyerang Ujung-ujungnya Kau mati tol-tol Mati konyol Jadi lebih baik bertobak dukun-dukun ini Kami mengasihi kalian Kami benci Setan yang kau sembah Amin Tapi kami mengasihi jiwa kalian Haleluya Ini dipantau nih Saya I know I know I know Aku tahu kau dengar sekarang dukun Kau bertobak Amin Sebelum kau Selesai Dan akhirnya neraka selama-lamanya Ya Haleluya Kau tidak akan bisa nyentuh kami Amin Karena pasukan malaikat Berlapis-lapis Berkawal Di tengah-tengah kami Amin Dan kemuliaan Allah Melingkupikan Dan kau tahu itu sebenarnya Amin Dia tahu itu Ya Tadi dulu aku kan Dari santet Orang sering ku tantang begini Kau akan live nih radio Amin Di porsi aku jarang Kau tak begini Tapi di radio sering Amin Haleluya Katakan haleluya Jangan bilang sombong kali Bukan sombong Tapi karena kita terlalu percaya Amin Kepada dia Tuhan yang maha kuasa Haleluya Tepuk tangan dulu yang meriah Buat Tuhan kita Katakan Haleluya Amin Amin Dan kita akan sapu bersih Semua setan Kutuk sial Dari Danau Towa Amin Dan semua pembuat kutuk itu adalah Perdukunan Ya Makanya lihat Dimana daerah Perdukunannya kuat Lihat daerahnya Pasti banyak orang gila Ya Pasti banyak orang gila Satu Pasti banyak orang mati muda Ya Dan pasti banyak orang bercerai Ya Saya waktu pelayanan di Samosir dulu Ya Kan ada bayu disitu Disipingkan Amin Kan itu Tepi pantai begini Ya Jalan Umum Tepi pantai Ya Kan naik ke atas kampung Ini naik ke atas lagi kampung Kan gitu ya Nah Jemaat disana bilang Pak Hampir di setiap gang Pasti ada orang gilanya Ya Pasti ada Setiap gang Arah ke kampung Pasti ada orang gilanya Tiap kampung Ya Kawin cerai Itu sudah jadi makanan Sehari-hari Mati muda Itu sudah menjadi Warna hidup disitu Karena apa Lalu saya tanya Bagaimana dengan perdukunan Oh gak usah ditanya Pak Kalau soal itu Pak Itu juga makanan Sehari-hari Maka coba perhatikan loh Ya Kita ini gak jauh Orang depan mata kita kok Ya Aja lu ini matata loh Ya Coba perhatikan Lihat Di kampungmu atau di kotamu Orang-orang yang suka berdukun Perhatikan agri hidupnya Amin Perhatikan Ya Mati muda Gila Kawin cerai Biasanya tiga ini Mewarnai mereka Ya Berantakan Hancur Kutuk Miskin Melarat Menderita Sakit Kanker Tumor Segala macam Ya Itu kutuk Amin Dan itu yang mengendap Bayangkan loh Dari sejak Jokowi Naik jadi presiden Ini sudah Didengung-dengungkan Dana sekitar 27 atau 28 triliun Untuk tanah batak Iya Mau dialokasikan Untuk buat jadi Wisata Objek wisata Yang paling Beken di Indonesia Amin Sebab memang Sangat memungkinkan Sumber daya alamnya Amin Danau Toba Termasuk danau terindah Di dunia Dan terbesar Haleluya Nomor dua di dunia Nomor satu di Asia Amin Ini tanah kita Tanah subur Amin Orang bilang Tanah kita Tanah Surga Tanah surga Makanya sampai dibilangkan Samosir Kepingan surga Amin Kepingan surga apaan Orang paradugun disitu Kutuk Keindahannya Gak bisa dinikmati orang Iya Lagi rame-ramenya Turis Tenggelam kapal Iya Hilang semua Para pengunjung Danau Toba Amin Sampai ada jemaat Yang biasa jualan Di kapal Iya Dia bilang pak Ada gak kerjaan pak Si bilang Kok cari kerjaan Inang Emang Selama ini Saya gak tau dia kerja Jualan di kapal Iya Di kapal Ya kapal-kapal Itulah Samosir Iya Parapat Tomok Tuk-tuk Parapat Disitu dia Sering jualan Amin Lalu dia bilang gini Aku jualan di kapal pak Selama ini Oh ianya Jadi enang jualan di kapal Saya gak tau Saya pikir enang bertani Iya Biasanya itu rata-rata bertani ya Atau Apalah gitu Tau-taunya dia jualan di kapal Lalu terus Kenapa mau kerja Cari kerja gimana maksudnya Karena Kapal udah sepi Gak ada tamu Total Gak tau sekarang ya Kita kemarin Kita doakan Biar kembali lagi pulih Makanya kita sengaja Livekan itu Setiap blok liling Biar orang-orang yang ada di luar Tapanuli Di luar tanah batak Tau Danau Toba sudah dibersihkan Dari kutub kesialan Danau Toba sudah dibersihkan Dari semua Bau kematian Tapi ada Bau kehidupan Ada kelimpahan Ada berkat Sehingga orang mau datang Sekaligus untuk mengalami Tuhan Haleluya Haleluya Katakan Haleluya Allah mana seperti Allah kita Tuhan mana seperti Tuhan kita Kita bangga punya dia Kita bangga percaya padanya Haleluya Karena dia jaminan hidup kita Dia pastikan kita lebih daripada pemenang Haleluya Tidak peduli musuh kita sebesar apa Haleluya Tidak peduli musuh kita berlaksa-laksa menyerang kita Haleluya Ingat musuh Israel Zaman Yosua Waktu dia menyerang Tanah-kanaan Tuhan bantu Yosua Dengan melempari musuh-musuhnya Dari langit dengan batu Amin Itu keren itu Selama ini Batunya disimpan di mana Sama Tuhan Coba dulu Coba dulu Keluarkan dulu Nanti Tunggu dulu ini Mas Mursus 5 Ya Lalu Tuhan melempari mereka dengan batu Coba cepat Surabat enggak Ya Tuhan melempari mereka dengan batu Itu di kitab Yosua itu Yosua 10 ya Kalau enggak salah Coba sebentar Sudah dapat enggak Ada yang dapat enggak Ya Yosua 10 Betul Ya Coba mulai dulu Mulai dulu dari ayat berapa ya Ayat 8 Ayat 8 Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu Terus Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau Ini orang-orang raksasa yang ada dikenaan Yang ditakuti oleh 10 pengintai Ya Dan yang mereka berkata kita ini bagaikan belalang aja di hadapan mereka Ya Mereka itu adalah penduduk yang memakan penduduknya sendiri Gila kan Kanibal Ya Itu kan laporan 10 pengintai kepada Musa Orang-orang yang tinggal dikenaan Adalah orang-orang yang raksasa badannya Kita Kalau dibanding mereka seperti belalang Lalu mereka itu adalah pemangsa penduduknya sendiri Jadi artinya sesama mereka pun saling mengunya Berarti kanibal Ya Jadi mengerikan Amin Tetapi itu nanti yang kita mau lihat Dari sikap Yosua dan Kaleb Yang mampu menaklukkan Padanggurun Haleluya Sikap hatinya yang membuat mereka dapat menang menghadapi Padang Gurun Gurun Nah kita lihat lagi nih Berfirman Tuhan kepada Yosua Dari Yosua pasal 10 8 Jangan takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu Tidak seorang pun dapat dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau Terus saat 9 Ya Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba Ya Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal Ya terus saat 10 Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel Terus Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon Terus Mengejar mereka ke arah pendakian Bethoron Dan memukul mereka mundur sampai dekat Azekah dan Makeda Terus lagi Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel Dan baru di lereng Bethoron Ya Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit Stop dulu Siapa yang lempari? Tuhan Batunya dari mana katanya? Dari langit Kecil atau besar? Besar Gak usah lalu batu yang besar ya Ya Batu yang kecil aja datu dari langit Pas di atas kepala kita saya kira Dia akan tembus langsung ke telapak kaki Amin Loh dari langit loh Ya Apalagi batu besar Ya Saya gak bisa bayangkan itu Musuh daripada Yosua Itu banyak yang tiba-tiba jadi Bulungi lapet Ibu Tuhan kamu udah bukusi lapet Bulungi Bulungi pisang Bulungi lapet Iya Bagi beti picu deh jolmai Ya orang dilempar dengan batu besar dari langit Iya Gak usah lah dulu dari langit Iya Basu segini aja Dari lantai tiga jatuh ke kepalamu Betul gak? Betul Bo Muncur hati itu tanya keluar Iya Busak Ini batu-batu besar dari langit Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit Sampai ke azeka Sehingga mereka apa? Mati Ini makanya dukun-dukun dengar ini Amin Jangan sampai dilempar Tuhan kami kau dari langit Haleluya Inilah Tuhan yang kita percaya Amin Inilah Tuhan yang kepadanya kita mengabdi dan melayani Haleluya Dijamin kita diberi kemenangan Amin Wih Ragu lagi sama Tuhan yang begini Iya Kalau ragu terlalu Iya Bagaimana kita bisa meragukan Tuhan Yang membela umatnya mati-matian kayak begini Haleluya Dia juga pasti bela kita Amin Jangan lihat kita yang tidak seberapa Iya Dibanding musuh yang begitu banyak Jangan lihat kemampuan kita yang tidak seberapa Itu tidak dibutuhkan Karena kita punya kemampuan yang dari Tuhan Haleluya Haleluya Katakan Haleluya Haleluya Jangan lihat di capi ini Ikut katakan Haleluya 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 Ikut dong merayakan pesta besar ini Haleluya Terus lagi ayat 12 Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel Ia berkata di hadapan orang Israel Matahari Berhentilah di atas Kibion Dan engkau Bulan Di atas lembah Ayalon Ini musuh masih terlalu banyak Dikejar Amin Sudah dilempari Tuhan pun masih banyak yang melarikan diri Ya Rupanya jago lari semua orang ini Sudah raku Lalu karena sudah hampir malam Waktu itu kan tidak ada listrik Ya Ini kalau sudah gelap Musuh susah nanti dikejar Amin Kalau mereka sudah sembunyi Sudah tidak bisa dideteksi lagi Ya Lalu Yosua bilang Tuhan Sudah menyerah Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel Ia berkata di hadapan orang Israel Ini dia bicara pada Tuhan Matahari Daripada nanti ke sorean kami ngejar musuh Malam jadi tidak kelihatan mereka sembunyi di mana Mendingan dihentikan dulu matahari di atas Lalu mereka bilang Matahari Berhentilah di atas Kibion Dan bulan Di atas lembah Ayalon Terus Ayat 13 Maka berhentilah matahari Dan bulan pun tidak bergerak Bila penting nanti Kalau matahari perlu di Dihentikan Dibutuhkan Kita hentikan Haleluya Asahohar Purtibion Amin Dan yang Menentukan bergerak kembali Hanya orang Jaitun Haleluya 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 Biar gempar Amin Haleluya Percaya enggak Percaya Saya percaya Amin Apalagi ada nanti orang menantang Coba dulu Pak Coba dulu Pak Biar kami tengok katanya Kalau sudah begitu ditantang Saya siap Amin Tapi ada konsekuensi Ya Begitu berhenti Kau harus menyerahkan diri Habis-habisan Tuhan Kalau enggak Kau mati Amin Haleluya Dan kau harus tunduk sepenuhnya Amin Itu harus Bukan cuma kita yang ditantang Kita juga akan tantang dia Kalau terjadi bagaimana Ya Haleluya Haleluya Percaya enggak Saya percaya Amin Tunggu aja Ada yang nantang Ya Gimana kalau jemaat Yap 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 Tapi satu dua orang aja Yap Yap Itu pun enggak teguh Hati-hati Sekaligus Jangan selamat Haleluya Haleluya Itu yang terjadi dulu Cerita gereja sampah yang di Mesir Ya Pernah lihat di Mesir Ada puji-pujian Pakai bahasa Arab Ya Yang itu gerejanya Itu kayak Panggung bioskop gitu Ya Dan itu gunung Yang dibentuk Di dalam Di pahat Dan itu jadi ada Jadi itu gunung batu Jadi gereja Amin Jadi itu ceritanya dulu Pendeta kotba Itu abad Abad ke Abad kelima belas Kalau saya enggak salah ya Atau abad keberapa Ketiga Saya waktu itu Turgait kami ngomong itu Tapi lupa-lupa Antara abad Tiga atau abad Keberapa lah Tiga kelima belas lah itu Ya Lalu dia kotba di Mesir Bahwa Iman memindahkan gunung Sudah tahu Dia ditangkap Dan Raja Mesir bilang Buktikan yang kau bicarakan Kalau enggak kau akan mati Kami bakar hidup-hidup Ya Lalu Beri kami kesempatan Tiga hari Mereka puasa semua Amin Lalu mereka mulai berkata Kepada gunung Pindah Dan itulah salah satu Batunya pindah Itu jadi gereja Sampai sekarang Dan pindah Hanya waktu itu Mesir Semuanya Percaya pada Tuhan Amin Jadi dulu Mesir itu Sudara Sempat menjadi Kota Atau bangsa Yang percaya pada Tuhan Amin Tapi tidak lama kemudian Beralih lagi lah mereka Haleluya Sama Kayak Turki Irak Iran Amin Ya Kuwait Itu dulu negara Kristen Amin Arab Itu dulu ya Karena dulu kan pelayanan Paulus Kesitu Amin Nah yang berhasil Eropa Iya Eropa pun sekarang Sudah banyak ateis Iya Haleluya Dari Eropa ke Amerika Itu ceritanya Sejarah Kekristenan Sudaraku di dunia ini Amin Dari Eropa ke Amerika Dari Amerika Sampai Korea Apa segala macem Ya dan kita ini adalah Hasil penginjilan Eropa Belanda Amin Dan Jerman Iya Iya kan Belanda Sekaligus juga Misi Kristennya Lewat penjajahan Iya Tapi bukan Bukan memang Mereka sekaligus Bukan Mereka yang penjajah Memang mau merampok Tetapi hamba-hamba Tuhan Dari Belanda Juga ikut Gitu loh Amin Sekaligus bukan ikut Mau menjara Bukan Tapi mereka mengabarkan Kabar keselamatan Haleluya Tetapi yang paling murni itu Jerman Makanya sampai ke Tanah Batak Kan gitu Amin Jadi kita ini termasuk hasil pelayanan Rasul Paulus Amin Haleluya 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 Dan kita sekarang kembali lagi nanti ke Eropa Amin Dan benua Amerika Amin Benua Australia Amin Afrika Amin Asia seluruhnya Amin Tugasmu dan saya Amin Makanya sekarang persiapkan hatinya Disunat Amin Agar bisa menggenapi janji itu Amin Haleluya Amin Katakan amin Amin Makanya firman Tuhan yang saudara sudah banyak dengar ini Simpan Amin Renungkan Amin Belajar praktekan Amin Nanti itu keluar sendiri pada waktu saudara nanti diutus Tuhan ke bangsa-bangsa Amin Saya rindu nanti jemaat jaitun diutus Tuhan ke bangsa-bangsa Amin Gak taunya aku bahasa Inggris pak Gak perlu kau tahu Ada penterjemahnya itu nanti Amin Haleluya Amin Ya kalau memang belajar Belajarlah bisa lah Amin Usahakan bisa Tapi kalau udah gak masuk lagi jangan dipaksa Mau bilang apa kita Awak pun gak bisa masuk lagi Bahkan untuk Melapalkan bahasa Inggris aja aku udah susah sekarang Dulu masih lancar loh Artinya bacanya gitu loh Sekarang udah susah Iya Kadang-kadang mau bilang spirit pun gak Si spirit Udah gitu Haleluya Haleluya Iya gak tau lah kenapa halnya Amin mungkin Karena Ada jaman bilang Jangan semua bahasa Indonesia pak Biar ngerti aku katanya Haleluya Haleluya Maka berhenti lah matahari Dan bulan pun tidak bergerak Sampai bangsa itu membalaskan Dendamnya kepada musuhnya Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur Matahari tidak bergerak di tengah langit Dan lambat-lambat terbenam kira-kira Sehari penuh Amin Sehari penuh berapa? Dulu 4 jam Hah? Dulu 4 jam Bayangkan udah di tengah langit Iya Tapi butuh 24 jam untuk sampai jam 6 Amin Hanya supaya Yusuf Terang Diterangi matahari Iya Menyelesaikan peperangan menghabisi musuhnya Amin Keren Katakan keren Keren Sama-sama katakan Keren Keren Makanya ayo Percaya kepada Tuhan yang besar ini Jangan ragu Jangan ragu membuang diri ke ladang Tuhan Amin Nah itu dia tuh Katakan haleluya Haleluya Katakan haleluya Haleluya Nah kembali tadi kepada Yusuf Di Masmur 105 Ya Diutusnya lah seorang mendahului mereka Yusuf yang dijual menjadi apa? Budak Budak Terus lagi Ayat 18 Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu Nah lihat tuh Yusuf tuh Itu penderitanya Diimpit kakinya dengan belenggu Jadi saya pikir Yusuf itu di penjara bebas Jalan ke sana Enggak Kakinya diimpit dengan belenggu Terus Lehernya masuk ke dalam besi Dipasung Waduh Sebenarnya Sangat banyak alasan Yusuf untuk putus asa Sangat masuk di akal Dan sangat beralasan Yusuf bahkan memutuki Tuhan Karena Kalau mau ditanya Emang salah Yusuf dari kecil apa? Hampir gak ada kita jumpai salahnya Gak ada Dia pun dilempar saudara-saudaranya ke dalam sumur Dia gak maki-maki loh Iya Dia gak Bilang Kalian gak adil? Enggak Iya Dia cuma teriak Minta tolong Tolong bang Tolong sakit Hanya itu Dia dijual jadi budak Dia cuma Tolong bang Jangan dijual Tapi udah Kadung diterima uduitnya Dan dibawa sama Pedagang Kapila ya Kapila Ismail Udah dibawa Dia gak bisa buat apa-apa Cuma bisanya Yaudah nerima Yaudah gak ada pilihan lain Selain harus mengikuti Mengalir Ternyata semua Pengalaman yang pahit Dan mengerikan itu Adalah cara Tuhan Itu si Yusuf ke Misi Lihat saya semua Lihat saya semua Berapa banyak diantara kita Yang punya pengalaman pahit Di hidup ini Berapa banyak dari kita Yang mengalami penolakan Yang sampai saudara merasa Kau lah orang paling hina Di dunia ini Karena itu Berapa banyak dari kita Yang merasa Hidupnya gak berharga Dengar saya Dengar saya Jangan mau ditipu setan Amin Itu semua cara Tuhan Mendidikmu Amin Itu Tuhan Sedang Menginvestasikan Nilai-nilai Yang luar biasa Di hidupmu Untuk suatu tujuan Yang besar dan hebat Amin Saya ngalami Amin Saya ngalami Ya Masih ingat gak Saya pernah bilang gini Tuhan Ya Empat tahun terakhir ini saja Saya gak pelayanan Keluar negeri kan Ya Karena Tuhan Bilang berhenti Bangun doa ya kan Kalau dulu ya udah Sudah Bolak-balik Ya kan Lalu saya bilang begini Waktu itu saya ngomong begini Tuhan Kalau ternyata Seperti ini Rencanamu Dalam hidupku Dan Engkau memakai aku bahkan Sampai ke bangsa-bangsa Karena saya udah Khotbah di Australia Diterjemahkan Khotbah Pernah dengar gak di Youtube itu Ya Ternyata dengar ya Iya Artinya Kenapa Gak dari kecil Tuhan buat saya Menyerap semua bahasa Inggris Biar bahasa Inggris Aku mantap gitu loh Iya Kayak pendeta-pendeta lain Gak canggung Gak berat Saya di imigrasi saja Harus bahasa Tarjan Di imigrasi Haleluya Haleluya Di imigrasi Di Singapura Saya bertanya dengan bahasa Inggris Langsung dijawab bahasa Indonesia Itu mengerikan buat saya Langsung dibaca Ini Ini paling penuh ini Ini paling Paling mantap ini Ini udah ini Habisin nanti udah Kau-kau ini Langsung Oh kamu mau ke toilet Katanya Kamu disana Jalannya Makasih ya Makasih pak Senyum Dilihat saya Udah langsung Dijengkal Bahasa Inggris saya Berlalu saya hafal-hafal Jujur agak minder saya Jadi minder saya Terus terang Apalagi yang ke Korea itu Yang naik kapal Pesawat Yang ditawarin makanan Itu kan pesawatnya Bertingkat loh Bertingkat pesawatnya Gak tau penumpangnya Sampai 500-600 orang Saya gak tau ya Besar pesawatnya Bertingkat Pokoknya kita mau pesan Makanan apa saja Ada Amin Bilang mie goreng ini semua Pokoknya Ya namanya lah Pesawat internasional ya Itu Pesawat Korea itu Waktu itu Lalu itu Pramugara Itu laki-laki Dia nanya Semua penumpang ditanyai Baru aku tau Ternyata pertanyaan itu Mau makan apa Jadi kira-kira mau pesan apa Biar mereka bisa sediakan Amin Ya aku gak ngerti lah Orang semua udah aku dengar S Lagi-lagi Lagi Terakhir Aku bilang api Terlalu stress Amin Ditanya ke yang di sebelahku Mereka ngomong Mantap Ya Datanglah dia Dibawa makanan Dikasih yang ke sebelahku Kan Kutengok Dipstick Wah ini Wah ini keren-keren makanannya Oh kalau aku pasti dapat lah Kayak gini nanti Begitu kayak aku Nasi telur Mau Tiba dalam hatiku Aduh Hancur Mau komplain Habis Kau Nggak bisa Mau aku bilang Yang kayak gini dong Apa dong Katanya pulain nanti ya Aduh Selesai dah Saya bilang Tuhan Lalu Jujur Saya bilang Kenapa gak Dulu Aku nyerap semua Kan kau bisa buat Tuhan Aku bisa nangkep semua bahasa Inggris Orang otak kau yang ciptakan Amin Bahkan dulu pun di Babel Mana ada orang belajar Kamu jadi kacau bahasa waktu itu Ada gak mereka belajar bahasa Ya pokoknya Tuhan kacaukan Ayuhnya jadi beda-beda gitu loh Ambil paku katanya Yang diambil skop Tadinya mereka sepakat Satu hati Satu bangsa Satu logat Satu bahasa kan Coba ambilkan kayu itu katanya Dipotong pohon Jadi udah gak nyambung gitu loh Nah kan mereka gak pernah belajar itu Tapi bisa Tiba-tiba jadi lain-lain Bahasa mereka masing-masing Disitulah waktu itu Terjadi kekacauan bahasa Di Babel Makanya Kalau ada keluarga Tidak saling mengerti lagi Bahasanya Walaupun sama-sama Bahasa matak Bahasa Indonesia Itu berarti sudah ada Roh Babel disitu Termasuk di gereja Kalau rapat Gak bisa saling ngerti Gak bisa saling nangkap gitu Roh Babel disitu Amin Babel itu artinya Kesombongan Selalu ingin menonjolkan diri Iya Haleluya Sehingga susah dicapai Yang namanya Kesepakatan Amin Haleluya Haleluya Nah kembali ke Estadi semua Saya bilang Tuhan Kenapa Saya gak dari dulu bisa Bahasa Inggris Kalau bisa kan Udah lancar Hubunganku pun Ini Beberapa Dua bulan yang lalu ya Saya diundang lagi ke Dubai Itu Pak Pastor Kumar Prem Kumar Dia bilang Kalau itu bisa lah Ngerti saya Langsung google translate kan Ya Kalau itu aku Kalau gitu Belajar Belajar gitu Gak ketinggalan Gak minder aku Satu inci pun Dengan Anak-anak muda ini Amin Dalam hal itu Masih bisa lah Orang dulu Pendeta belum ada yang punya Facebook Saya udah duluan Haleluya 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 Maka waktu di Jakarta Bapak punya Instagram Gak ada Punya pet Ada Cuma Twitter yang gak ada Itu pun gak ada Cuma gak sempat Gak kepake gitu Semua ada Haleluya Amin Lalu Saya berdua Tau gak Lama dijawab Tuhan Tapi sekali dijawab Tuhan Aku langsung Klepek-klepek Tau gak Jawab Tuhan apa Kamu Begitu aja Sombongmu Susah Aku hancurkan Katanya Sempat kau Seperti yang Kau minta itu Udah gak bisa Kau kupake Udah jadi setan kau Kurang lebih begitulah Lalu saya ngerti Dan mulai Saya belajar Ternyata Semua Pengalaman pahit Yang kualami Penolakan Sekala macam Cara Tuhan Menuntun saya Kepada rencananya Yang hebat Dan nasihat itu Jadi Semua pengalaman pahit Itu adalah Sahabat kita Amin Vitamin rohani kita Amin Katakan Haleluya Lihat Yusuf Diutus oleh Tuhan Kemesir Mendaului Saudara-saudaranya Dengan cara Menjual Dia jadi budak Memang gak langsung Tuhan Tapi dia Pakai Saudara-saudaranya Katakan Haleluya Mereka Mengimpi Takinya Dengan belenggu Lehernya Masuk ke dalam Besi terus 19 Sampai saat Firmannya Sudah genap Dan janji Tuhan Membenarkannya Nah itu dia Jadi semuanya Ada harga Sekali lagi Tidak ada Tanah kanan Tanpa padang gurun Tidak ada Janji Tuhan Tanpa sunat hati Dan tidak ada Mengerti firman Pengertian akan firman Tanpa penindasan Semua mau mengalami Tanah kanan Di hidupnya Artinya tanah kanan Itu selama hidup kita Kita ngalami Kelimpahan Tuhan Haleluya Kita ngalami Kelimpahan kasihnya Kelimpahan kuasanya Janji-janjinya Genap di hidup kita Di bumi Dan juga nanti Di sorga Katakan haleluya Lalu Bicara tentang Mengerti firman Kita benar-benar Dibuat Ngerti rencana Tuhan Ngerti tujuan Tuhan Ngerti rancangan Tuhan Di hidup kita Lalu Apalagi Setelah kanan Ngerti firman Berapa lagi tadi Janji-janji Tuhan Lewat sunat Itu di dalam Kejadian pasal 17 Nah saudara Itulah Kewajiban yang harus Kita lewati Ini ibarat istilah Wajib militernya Tuhan Amin Nah masalahnya Sekarang bagaimana Kita menyikapi ini Jangan sampai Salah tingkah Gitu loh Jangan seperti Kebanyakan orang Israel Salah tingkah Akhirnya mereka mati Di padang Gurun Mereka tidak menyikapi Cara Tuhan itu Dengan benar Daud Berhasil Menyikapi cara Tuhan Di hidupnya Amin Walaupun Dia harus Bulan-bulanan Dibuat oleh Saul Iya Sudah kita dengar Minggu yang lalu Dua kali Daud ditombak Mau ditancapkan Kedingding Supaya mati Tapi dia ngelak Amin Lalu setelah itu Dia diburu Seperti memburu Anjing Liar Iya Padahal prestasinya Harusnya dia mendapat Hadiah Iya Apa namanya Penghargaan dari Pemerintah harusnya Amin Bintang Jasa Iya Sebagai seorang yang Berhasil menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya Amin Harusnya Harusnya dia Jadi jendral Atau apa Jadi jendral bintang apa Gitu loh Amin Tapi justru Direndahkan Iya Di fitnah Dikejar-kejar Diburu Mau dibantai Waduh Ini mengerikan Dan ya Daud tahu Iya Itu adalah cara Tuhan Untuk membawa Dia Ketempat yang Tuhan mau Haleluya Maka jangan pernah hindari Pengalaman-pengalaman pahit Amin Yang Tuhan izinkan terjadi di hidupmu Iya Katakan amin Amin Tapi belajarlah mengerti rencana Tuhan Amin Di setiap Apa yang kita alami itu Iya Sering-sering Seringku tak mengerti Jalan-jalanmu Tuhan Bagai di belantara yang kelam Tanpa seribu tanya Namun tetap percaya Jejakmu Tuhan Jejakmu Tuhan Sungguh sempurna Ajarku memahami Semua yang kau ingini Agar hidupku puaskan hatimu Bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba Serahkan diri Kenapi Karyam Amin Dalam nikah Di rumah tangga Saudara Saya percaya Pasti banyak Pil pahit yang kau Rasakan Yang kau telan Jangan menyesali Pernikahanmu Jangan mengusahakan perceraian Amin Tuhan benci perceraian Iya Belajarlah menerima itu Sebagai bentukan Tuhan Haleluya Untuk satu tujuan yang besar Yang Tuhan rancang di hidup Amin Ya tapi rancangan apa Yang Tuhan mau Temukan itu Lewat doa-doamu Haleluya Dan Belajar menghidupinya Amin Ayo Semua yang terjadi itu Saudara Itu kita harus terima Dengan ucapan syukur Amin Kita belajar mengucap syukur Iya Memuji Tuhan Amin Dengan pengalaman-pengalaman Pahit itu Itu lebih keren Amin Itu lebih dasyat Katakan Haleluya Haleluya Katakan Haleluya Jadi sekali lagi Sikap hati ini penting Amin Jangan sampai kita salah menyikapi Amin Jangan sampai kita salah Dalam hal bertingkah Bersikap Saat kita Diutus Tuhan Dengan cara menjual kita Menjadi budak Amin Jangan sampai kita Salah menyikapi Ketika Tuhan Menuntun kita Melalui padang gurun Seperti tadi Yang di dalam kitab Keluaran pasal 13 Padahal ada jalan Pilistin yang lebih dekat Iya Tapi Tuhan Menuntun mereka Melalui negeri Tidak menuntun mereka Melalui negeri Pilistin walaupun itu yang lebih dekat Sebab Irman Tuhan Jangan-jangan mereka Ayat 18 Lalu Tetapi Allah menuntun Bangsa itu Berputar melalui jalan Di padang Menuju laut Teberau Dengan siap sedia Berperang Berjalanlah orang Israel Di tanah Dari tanah Mesir Amin Menurut Perkiraan Kalau lewat jalan Pilistin itu Ke Israel Jalan kaki Cuma butuh Sebelas hari Iya Sebelas hari Amin Kalau lewat padang gurun Empat puluh hari Iya Tapi itu resikonya tinggi Iya Karena bisa ada badai gurun Iya Tsunami gurun Itu pasirnya bisa kayak Ya kayak ombak gitu Iya Dan kita bisa di Dikubur Amin Wah itu ngeri saudara Itu bisa terjadi Resikonya tinggi Dan Biasanya Orang gak mau lewat itu Iya Kecuali Para garong Buronan Nah mereka memilih Ke padang gurun Iya Karena lebih aman Mereka sembunyi disitu Iya Jadi padang gurun Sebenarnya adalah Jalan yang menyeramkan Bukan hanya Binatang buasnya Bukan hanya Kalajengkingnya Bukan hanya Ular beludaknya Tapi juga Para penjahat Sering sembunyi disitu Iya Dan padang gurun itu Suruh aku Ya Sulit Kita kadangkan Seperti di tengah laut Gak ada tepinya Saya udah Udah disitu Saya udah lihat Kayak gak ada Tepinya gitu loh Jadi istilah gini Kita kan kalau Contohnya di jalan ini kan Kita langsung tahu Ini arah kesini nih Jadi kalau disana Kita mau Contohnya nih Kita mau ke Kekanaan Arahnya kemana ini Yang sebenarnya Kalau kita udah ada Di tengah ini Iya Udah bingung kita Ini mau ke kiri Ke kanan Lurus Atau kemana ini Udah sulit Karena apa Udah kayak Kita di tengah laut Tanpa tepi Gitu loh Amin Nanggap kira-kira Amin Dan itu memang Seram mengerikan Tapi justru dari situ Tuhan bawa Tuhan tuntun umatnya Haleluya Jadi kadang-kadang Tuhan tuntun kita lewat Jalan yang menyeramkan Amin Jalan yang Jalan yang mengerikan Jalan yang Kayaknya gak ada ujungnya Haleluya Nah biasanya Jalan yang kayaknya Gak ada ujungnya Sampai kita gak tahu Ini tujuan mau kemana Sering gak Dalam hidup Sudara-sudara Ngerasa Seperti yang Tujuanmu gak jelas lagi Sering Lalu Biasanya Kalau udah begitu Mulailah putus asa Mulailah patah hati Mulailah hilang semangat Mulailah hilang gairah Iya Itu biasanya Bawaannya Kalau ngikuti daging Amin Ngikuti setan Iya Tapi kalau kita ngikuti Tuhan Kita tahu Memang kelihatannya Tak berujung Iya Kenapa Tuhan izinkan begitu Supaya kita Ketergantungan dengan Tuhan Haleluya Jadi sengaja Tuhan izinkan begitu Biar kita jangan mengandalkan Ini kita lagi Amin Karena kita Lihat saya semua Kita ini Kecenderungan Yang mengandalkan ini Otaknya yang kecil ini Iya Tuhan maha besar Amin Dan kebesarannya Tak terhingga Haleluya Mungkin gak bisa ditampung oleh Otak yang kotor ini Tidak Otak yang kecil ini Tidak Makanya Tuhan izinkan begitu Biar apa Kita belajar bergantung Bergantung Mudah Tuhan Pokoknya Aku kayaknya ini Gak jelas Tuhan Tujuannya gak jelas Nasib gak jelas Semua orang menjauh Bahkan semua orang mencibir Semua orang membuli Semua orang mempindah Semua orang Haleluya Haleluya Kalau udah begitu Mendingan tenang Amin Nyanyi aja Sering ku tak mengerti Jalan-jalan Jalan-jalanmu Tuhan Bagai di belahan Tara yang Oh jangan pikir Setan diam Dia terus mumpah Ngomporin Ngomporin Memang kompor setan itu Bagai seorang yang Suka ngomporin Sama kayak Setan Setan Haleluya Alah Udah sesatnya kau Udah gak jelas Hidupmu Bilang Walaupun aku gak jelas Aku belajar menyerahkan diri Amin Jadi jelas Tidak jelas Hidupku ini setan Gak ada urusan Amin Biar kau tau ya Aku gak makan dari kau lagi Haleluya Aku makan dari Tuhan Amin Aku mau mati disini Lu mau apa Ya Haleluya Haleluya Setan bilang lagi Udah gak jelas kau Nanti beginilah kau Nanti Kenapa rupanya Kalau begitu biarin Kalaupun Tuhan Tidak menolong aku Aku tetap memuji dia Haleluya Kalaupun Tuhan Gak sembuhkan aku Aku tetap menyembah dia Haleluya Dan aku akan tetap bilang Yesus baik dalam hidupmu Amin Walaupun Tuhan Aku gak dijawab Mau apa kau Tan Amin Haleluya Haleluya Kalau udah begitu Setan mau bilang apa ya Kalau memang begitu Keputusanmu Mau bilang apa lagi Aku gak pikir Seringkali setan ngomong Kita tangkapi Ya Setan bilang Gak mungkin lagi Sembuhan kamu Iya ya Bawalah ke nama lo Iya juga ya Udah gak jelas Lagi masa depanmu Mana mau Lagi ada laki-laki Sama kau Udah henti ada kau Haleluya Haleluya Lalu kau bilang Iya ya Makanya Kata setan Iya ya Itu makanya Aku bilang Tapi coba kau bilang Kalau gak ada rupanya Yang mau lagi sama aku Apa urusanmu setan Yang gak kawin Kawin lah kau nanti Kalau aku gak kawin rupanya Apa ruginya sama kau Biarin aku gak kawin Kawin gak kawin Pokoknya aku jadi Mempelai Kristus Mau apa Haleluya 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 Setan jadi pening Pusing aku kau buat Katanya Susah kami kau buat Udah payah kau Gak teman lagi kau Memang gak teman sama kau Ini simple-simple Men Haleluya 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 Jadi jangan Biarkan pikiranmu Hanyut Dengan Bisikan iblis Kau nanti Diceraikan suamimu lah Kau begini Beginilah kau nanti Beginilah Beginilah kau nanti Apalah kata orang Nanti datanglah Turang ro-robokmu Saya kadang-kadang Saya sampai sekarang Jujur aja Apa sih tulang ro-robot Kenapa saya berpikir Tulang ro-robot Apakah itu berasal Dikata robot Lalu kalau dibilang Tulang ro-robot Jalannya Haleluya Haleluya Eh udah jam 2 rupanya Sorry Bosan gak Lanjut Lanjut Kayaknya semangat ini Aduh sorry Saya pikir masih jam 1 Haleluya Padahal kita belum masuk poin loh Men Ini masih prakata dari tadi Memang udah firman Tapi masih pendahuluan Haleluya Haleluya Kan belum kita baca intinya Ini kan masih kita mengulang yang kemarin Amin Ya memang ini harus terus diingatkan ke kita Saudara Sampai firman Kebenaran ini Sikap hati yang benar Menghadapi sunat Padang gurun Penindasan Mantap di hidup kita Amin Katakan Haleluya Haleluya Makanya ayo Tiap hari itu Janji Tuhan Deklarasikan Amin Di hidupmu Ngomong ke dirimu Di depan kaca Amin Bilang Kau orang yang diberkati Tuhan Haleluya Kalau setan bilang Kau gak dapat jodoh Bilang justru Kau akan dapat jodoh Paling ganteng di cahaya Haleluya Haleluya Nubuatkan Nubuatkan terus Katakan amin Amin Jodohmu tidak akan kucari Jodohku tidak akan kucari Tapi dia yang cari aku mati-matian Bahkan aku gak mau sama dia Tapi dia mati-matian Mau sama aku Haleluya Katakan haleluya Apa yang kita ucapkan Kan jadi pada kita Amin Katakan amin Amin Bila penting bilang lagi Biar lebih mantap Bahkan jodohku adalah Seorang laki-laki Kalau saudara perempuan ya Jangan laki-laki Mintanya laki-laki Haleluya Ayo liya Kalau saudara perempuan Minta laki-laki Anak satu-satunya Orang tuanya pengusaha Amin Punya pom bensin Punya tambak Amin Biar setannya nyaho Itu istilahnya Biar bungkap setannya Jadi jangan biarkan setan Ngomong terus di telinga kita Katakan amin Amin Jadi kalau setan bilang Kau gak berharga Jangan bilang memang Hidupku yang sengsara Penuh Jangan Sama bilang aku gak berharga Haleluya Ini nilainya Darah Yesus Amin Ditebus oleh darah Yesus Amin Darah yang mahal Yang berharga Yang nilainya Jauh dari Dari emas apapun Yang ada di dunia ini Haleluya Karena firman Tuhan berkata Kamu ditebus Bukan dengan perak Dan emas Tapi dengan darah yang mahal Amin Jadi siapa bilang Hidupmu gak berharga Ya Ya tapi Pak rapotku pun Semuanya udah masuk freezer pak Karena kenapa rapotku masuk freezer Karena otakku di freezer selama ini Beku Dulu kau beku Dalam Tuhan semua jadi cahaya Haleluya Dulu pun saya bekunya Iya Tau gak pernah saya ketemu guru saya waktu SD Makan disini Iya Di kota Baligi Amin Gak sengaja Gak sengaja ketemu Iya Dan saya masuk Saya berdua tau satu sendiri saya waktu itu Pengen makan di luar aja di rumah makan batang Rupanya udah disitu guruku itu Iya Laki-laki Iya Akhirnya Pak guru Saya bilang Lalu saya duduk Berada padapan kami duduk Saya pesan Makan Lalu Tiba-tiba dia langsung ngomong gini Kalau kau pendeta asli Tiba-tiba dia ngomong gini Beku Selancar ini kalau gak dari dia Haleluya Dari Tuhan Haleluya Mana mungkin saya bisa menjelaskan kebenaran Kalau gak dari dia Di tengok pula dulu Setan aja dulu Sampai bilang gini Gila kau tamrin katanya Kenapa kau bilang gila setan Aku aja udah setan Gak kayak kau Kelakuanku katanya Haleluya Aku udah setan Kau lebih setan lagi dari aku Sampai setan minder Ngerti maksudnya Sampai setan aja Pernah minder Lihat saya Aku udah jahat Sampai nama aku udah dibilang roh jahat Katanya Masa kau manusia Bisa lebih jahat dari aku katanya Dengan anggap Ngerti kan Haleluya 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 Pernah ibu gembala nanya-nanya Jadi dulu adanya pacarmu Belum ada Ditanya semua Aku kasih tau semua Ketanya terakhir Ini namanya sebelum bertobat ditanya Ya kenapa kau tanya Tanya Ya gak mungkin disembunyikan kan Ya orang lain dulu lain sekarang Kini ku hidup di dalam Tuhan Haleluya Dia tanya-tanya aku kasih tau semua Kau ketanya Sampai terakhir Terakhir dapatnya Sampai-sampai yang bau Orang dia gali Ya gimana Bagaimana mau dibilang Haleluya 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 Jujur dulu Lanjut gak ini Lanjut Ya kan saudara duduk Saya berdiri Apakah saudara perhitungkan itu Harus di gereja Haruskah di gereja ini Kepentingan pribadi Oke Kembali Haleluya Sudah kemana tadi Jadi yang ketiga Saudara setelah kita mempelajari Bagaimana Daud Menyikapi padang gurunnya Penindasannya Menyikapi sunat hatinya Mempelajari Yusuf Sekarang kita mempelajari Yusua dan Kalib Kita sekilas saja Nanti minggu depan Kita akan Karena gak mungkin Kalau ini saya jelaskan juga Ini akan berjam-jam Amin Tapi saya garis-garis Besarnya saja Biar kita punya bayangan Minggu depan Saya akan jelaskan lagi Haleluya Pokoknya seru Amin Pokoknya seru Amin Katakan Haleluya Bilangan pasal 14 Ayat 30 Bilangan pasal 14 Ayat 30 Ya Bahwasanya kamu ini Tidak akan masuk Ke negeri yang dengan mengangkat Sumpah Telah kujanjikan Akan kuberi kamu diami Ya Kecuali Kaleb ben Yefune Dan Yusua ben Nun Jadi itu sudah Tuhan bilang Kamu tidak akan masuk Ke negeri Yang dengan mengangkat Sumpah Telah kujanjikan Akan kuberikan Kamu diami Kamu tidak akan masuk Itu kepada orang Israel Yang keluar dari Mesir Kecuali Kaleb bin Yefune Atau Yefune Sama lah itu Haleluya Dan Yusua Bin Nun Wah ini keren ini Kok bisa Mereka ini Menjadi orang yang Begitu dipercaya Tuhan Dan begitu Diberkati Tuhan Amin Haleluya Haleluya Mari coba Kita lihat Sudahku Ya Mari kita lihat Di dalam Ayat yang ke 22 Ayat 22 Ayat 22 Semua orang yang telah Melihat kemuliaanku Dan tanda-tanda mujizat Yang kuperbuat di Mesir Di Mesir Terus Di Padanggurun Di Padanggurun juga Namun telah Sepuluh kali mencobai aku Dan tidak mau Mendengarkan suaraku Sepuluh kali mencobai aku Di Padanggurun Tidak percaya Percaya Padahal Sudah banyak mujizat Tetap mereka Tidak percaya Kalau aku Mampu Menolong mereka Aku Mampu Lepaskan mereka Aku Mampu Pelihara mereka Walaupun Seringkali mereka Merasa Seolah-olah Aku tinggal Seolah-olah Amin Nanggap Kira-kira Amin Tapi mereka Sampai Sepuluh kali Mencobai aku Tidak mau Mendengarkan suaraku Terus Pastilah Tidak akan Melihat negeri Yang kujanjikan Dengan bersuka Pasti Tidak akan Melihat negeri Yang kujanjikan Tidak akan masuk Ya Kalau sampai Berapa kali Sepuluh kali Ini panjang Nanti kita Akan dengar itu Di minggu yang lalu Dosa-dosa Israel Yang membuat mereka Disumpah Untuk tidak masuk Tanah-kenaan Makanya Jangan percaya Kalau ada ajaran Haifer Chris itu Sekali selamat Tetap selamat Enggak Asal percaya Yesus Pokoknya sudah Diampuni Berdosa pun Kita diampuni Bahkan dosa kita Yang akan datang Pun diampuni Itu Akhirnya membuat Kita menjadi orang Yang tidak merasa Bersalah lagi Berbuat dosa Enggak Kita melawan Tuhan ya Ada konsekuensi Bahkan kalau sampai Genap Dosanya Disumpah Enggak masuk Artinya Tidak akan Mewarisi Janji Tuhan Haleluya Pastilah Tidak akan Melihat negeri Yang ku janjikan Dengan bersumpah Kepada nenek Mereka Semua yang Menista aku Ini Tidak akan Melihatnya Jangankan masuk Ngelihat pun Enggak boleh Terus lagi Ingat tadi ya Di dalam 1 Korintus Pasal 10 Ini semua adalah Contoh Bagi kita yang hidup Di zaman air telah tiba Semua itu adalah Peringatan bagi kita Jadi cerita orang Israel Dulu itu adalah juga Cerita kita hari ini Katakan Haleluya Ini adalah Cerita Pengikutan kita Cerita iman kita Cerita Cara Tuhan Menuntun hidup kita Haleluya Haleluya Tapi Terus lanjut 24 Tetapi hambaku Kaleb Iya Karena lain jiwa Yang ada padanya Ini yang keren Ini saya suka Lain jiwanya Dari orang Israel Yang lain Lain jiwa Yang ada pada Kaleb Termasuk Apalagi Joshua Joshua topnya Karena Joshua Terakhir Yang Memegang Tongkat Estapet Musa Amin Haleluya Terus lanjut Dan ia mengikut aku Dengan sepenuhnya Luar biasa Mengikut aku dengan apa Sepenuhnya Makanya jadi anak Tuhan Jangan tanggung-tanggung Amin Jangan gantung loh Harus sepenuh hati Haleluya Ibadah sepenuh hati Amin Melayani sepenuh hati Amin Ikut Tuhan sepenuh hati Amin Jangan tanggung Haleluya Orang yang tanggung itu sama dengan Suam-suam kuku Amin Yang suam-suam kuku Apa kata Alkitab Kumuntahkan Kata Alkitab Jadi Tuhan itu Tidak suka melihat Yang Tidak dingin Tidak dingin Panas Tidak panas Itu kan suam-suam kuku Amin Dibilang dingin Tidak Dibilang panas Tidak 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 Suam-suam kuku Makanya Tuhan bilang Lebih baik panas Lebih baik dingin Amin Dalam Wahyu Pasal 3.16 Jadi karena kau suam-suam kuku Dan tidak dingin Atau panas Jadi suam-suam kuku itu Di antara Dingin dan panas Makanya seringkali Kalau kita minum Bilang Tolong dong air putihnya Hangat-hangat kuku Kenapa pakai kuku ya Kenapa hangat-hangat Kuku Kenapa melibatkan kuku disitu Ya Ya Terus Tetapi Tunggu 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 Masih Wahyu tadi dulu Cepat kali Ya Memuntahkan kau dari mulutku Terus Aku akan memuntahkan kau dari mulutku Jadi karena kau suam-suam kuku Terus Terus 17 Karena engkau berkata Aku kaya Tunggu Ayat 15 tadi coba Naik Aku tahu segala pekerjaanmu Ya Engkau tidak dingin Dan tidak panas Engkau tidak dingin Engkau tidak panas Engkau panas Engkau tidak dingin Namanya apa tadi Suam-suam kuku Suam-suam kuku Terus Alangkah baiknya Jika engkau dingin atau panas Jadi jangan tanggung Gitu loh Kalau saudara dingin Ya dingin Amin Kalau memang Engkau sekena pati Engkau ikut tuhan Ya udah gak usah Tapi kalau mau ikut tuhan Ya udah habis-habisan Amin 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 Itulah kak Kaleb dan Joshua Sepenuhnya Tadi itu kata Kata bilangan pasal 14 Mengikut aku dengan sepenuhnya Amin Katakan amin Amin Maka firman Tuhan berkata Ini hukum yang pertama dan yang terutama Haleluya Mengasihi Tuhan dengan segenap Hati Dan dengan segenap Jiwa Jiwa Dan juga dengan segenap Akal budi Akal budi dan kekuatan Amin Jadi gak bisa Makanya kalau saya lihat Ada jemaat Gak jelas Aduh Saya bilang saudara Ya Saya Tiap hari Berusaha doa puasa Amin Doa berjam-jam Ya Gak kemana-mana Walaupun bisa kemana-mana Ya Kerjaku hanya di kamar Amin Ruang doa Menara doa Kamar Di kamar pun saya berdoa Belajar Mendengar kotba lagi Mengulangi kotba lagi Amin Belajar kotba dari orang lain lagi di Youtube Ya Saya juga pengen diisi Pengen diperkaya Amin Kan gitu ya Ya Dengan Dengan Pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan percayakan Dengan nama-nama Tuhan yang lain Amin Baru habis itu kemenara doa Ya Udah gitu pun Masih jatuh bangun Menghadapi Ego dan kesembongan Ya Aku udah merang-raum Ya Minta belas kasihan Tuhan Amin Jujur Saya masih jatuh bangun Ya Lalu sampai saya berpikir Tuhan Kalau saya udah begini mencari Mau masih seperti ini Masih banyak minusnya Lalu bagaimana dengan umatmu Ya Tuhan hanya jawab sederhana Jalan menuju hidup itu sempit Ya Sedikit orang yang mau masuk Amin Yang terpilih itu sedikit Amin Walaupun banyak yang terpanggil Ya Lemah sayang Saya berdua biar kita semua menjadi jumlah orang yang terpilih Aleluya Tapi harus sepenuhnya Amin Pastikan jiwa mulai mengikut Amin Jangan kaya yang lain Ya Suam-suam kuku Ya Haleluya Malah kalau lain jiwamu Tidak suam-suam kuku Direndam pun siap Amin Dipakar pun siap Amin Pokoknya siap dalam segala setiap waktu Amin Siap menghadapi apapun Haleluya Yang terjadi Karena dia tahu Apapun itu yang terjadi Aku tahu Tuhan ada bersamaku Amin Katakan amin Amin Ya Haleluya Haleluya Tetapi hambaku Kaleb Karena lain jiwa yang ada padanya Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya Amin Ini yang ketiga yang kita harus miliki Ya Untuk dapat menyikapi semua pengalaman badang gurun Penindasan Sunat hati Amin Dengan benar di hadapan Tuhan Amin Mengikut Tuhan dengan se Sepenuhnya Sepenuh jiwa Sepenuh hati Katakan haleluya Terus Akan kebawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu Ya Dan keturunannya akan memilikinya Keren Akan kebawa masuk Amin Bagaimana Nah kita ingin tahu kan Praktik Kesepenuhan hati Yosua dan Kaleb Itu mengikut Tuhan Itu kayak apa Ya Kita ingin tahu kan Amin Praktiknya Seperti apa mereka tunjukkan Bahwa mereka itu memang mengikut Tuhan dengan sepenuhnya Amin Mari coba naik ke ayat Yang pertama Naik ke ayat yang pertama Haleluya Dikit lagi lah Gak apa-apa Memang saya gak kasih borong-borong lagi Ya Sudah Si Masta kesana Karena saya hari ini langsung berangkat ke Medan Besok fellowship Amin Di hotel dan hotel Makanya bersyukur Haleluya Haleluya Ya terus Ya Lalu sekenap umat itu Mengeluarkan suara nyaring Dan bangsa itu menangis pada malam itu Jadi waktu dua belas pengintai yang diutus Musa pulang Sepuluh membawa kabar busuk Ya Membuat hati bangsa Israel Dengan berita sepuluh orang ini menjadi tawar hati menghadapi Mengalahkan tanah kanan Ya Tetapi Joshua dan Caleb beda Mari coba lanjut terus Ayat dua Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun Ya Dan sekenap umat itu berkata kepada mereka Terus Ah Sekiranya kami mati tanah Mesir Orang Israel bilang Kalau kayak gininya sakitnya yang ikut Tuhan itu Kalau kayak gininya penderitanya yang melayani Tuhan itu Mendingan gak melayani Mendingan gak pernah keluar dari Mesir Iya Berapa banyak orang yang kecewa Karena mereka tidak menyangka apa yang mereka alami Harus seperti itu Iya Mereka lupa Tuhan punya rencana yang hebat Lewat setiap peristiwa itu Ya terus lanjut lagi Ayat tiga Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini Mulai Mulai mempersalahkan Tuhan Terus Supaya kami tewas oleh pedang Karena Sepuluh pengintai itu bilang Bahwa penduduk kanan Kan kita udah pernah dengar kan Ada tujuh musuh raksasa di kanan Amin Pertama orang Amori Orang Kanaan Orang Hewi Orang Feris Orang Gergasi Hed Apa lagi Yebus Ada tujuh Raja di kanan Raja yang hebat Raja yang Menurut Sepuluh pengintai Yang rakyatnya Pemakan penduduknya Dan mereka Postur tubuhnya Raksasa Lalu mereka bilang Kita kayak belalang Sama mereka Ya Terus Lalu itulah yang ditangisi Orang Israel Aduh Mengapa Tuhan membawa kita ke sini Mendingan kita mati di Mesir Kalau kamu juga mau mati di Mesir Apa bedanya Dan mereka bertanah matian Ya udah mati aja disitu Lebih baik mati disitu Kalau Memang Tuhan yang tuntun Daripada mati di tempat yang Tuhan tidak tuntun Ya Eh lihat saya Kita ini pasti mati Ya Entah kapan matinya Yang pasti mati Nanti satu waktu Kalau belum datang Tuhan Dalam waktu cepat ini Haleluya Haleluya Semua pasti mati Amin Ini calon-calon mayat Ini semua yang depan saya ini Amin Kalau Tuhan tidak datang Dalam 10, 15, 20 tahun terakhir ini Ya Pasti mati Kalau 20 tahun lagi Pun datang nanti Saya udah 70 tahun Amin Kalau 20 tahun lagi Pak Wasir nanti udah 80 Kalau udah 80 tahun kan Haleluya Kalaupun Kepung Marulup Amin Amin Haleluya 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 Ya itu baru keren Saya juga gak maulah sampai 80, 90 Kalau nyusahin keturunan Amin Tapi kalau saya masih sehat bisa kotba 115 pun saya mau Amin Tapi masih bisa kotba Walaupun gak kayak gini lagi Apanya gitu loh Amin Semangatnya dan gerakannya Amin Walaupun udah berhenti di mimbar Tapi masih bisa Ya Lalu mereka ingin mati Terus Ayat yang ke Tiga ya Empat 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 Dan mereka berkata seorang Kepada yang lain Baiklah kita mengangkat Seorang pemimpin Lalu pulang ke Mesir Terus Lalu sujudlah Musa Dan Harun Di depan mata seluruh Jemaah Israel Yang berkumpul disitu Sampai Musa sujud Dan Harun Jangan 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 tinggalkan kami Siapalah yang di jemaah Gimana ibadah hari minggu Kurang lebih begitu lah ini ya Haleluya Tapi apa kata mereka Enggak Kita mau Iya Terus Ayat yang ke-6 Ayat yang ke-6 Perhatikan ini Ini nih Ini prakteknya Joshua dan Kaleb Yang mengikuti Tuhan Dengan sepenuhnya Sepenuh hatinya Tetapi Joshua bin Nun Dan Kaleb bin Yefuna Yang termasuk orang-orang Yang telah mengintai negeri itu Mengoyakkan pakaiannya Dikoyakkan pakaiannya Ketika orang berhenti berharap Berhenti beriman Berhenti mempercayai Tuhan Dan mereka mengoyakkan pakaiannya Tidak begitu Apa katanya Terus Dan berkata kepada segenap umat Israel Iya Negeri yang kami lalui Untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya Mantap Mereka melihat dari sudut pandang iman Amin Yang lain melihat dari sudut pandang di luar iman Iya Jadi orang yang sama Tapi sudut pandangnya beda Iya Makanya lihat masalah dari sudut pandang iman Amin Jangan lihat masalah dari sudut pandang daging dunia Amin Patah hati pasti Iya Tapi kalau kau lihat dari sudut pandang iman Kita akan berkata seperti uswa dan kalib Amin Negeri yang kami intai Baik Luar biasa Baiknya Amin Katakan amin Amin Terus Elapan Jika Tuhan berkenan kepada kita Iya Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu Iya Dan akan memberikannya kepada kita Terus Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Keren Memang berlimpah susu dan madunya Cuma Penduduk disitu Kumisnya panjang dan melintang Jarinya mungkin enam Kukunya Haleluya Tebalnya lima senti Bisa bayangkan Kalau tebal kukunya lima senti Dicolok ke mata Tinggal diginikan Dijungkit Keluar Haleluya Memang manusia-manusia raksasa Tapi mereka gak liat raksasanya Mereka Kenapa mereka gak melihat mereka itu lebih besar dari mereka Karena apa Mereka melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang mereka hadapi Katakan haleluya Saya berdua biar kita semua mampu melihat Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi Amin Katakan masalahmu besar Katakan masalahmu raksasa Tapi Tuhan jauh lebih raksasa lagi dari masalah Haleluya Katakan haleluya Jadi tetap optimis Amin Tetap bercaya Amin Tetap semangat Amin Tetap suka cita Amin Walaupun dilanda badai Haleluya Kayaknya saudara gak bersemangat dengar kalimat itu Saudara saya bilang Yes Yes Amin Haleluya Amin Gitu Amin Amin Ini perkataan iman Amin Terjadi adz 10 Lalu segenap umat itu Terserah kalian lah kami ikut aja Sudah parah kalau udah begitu Sudah gak Sudah gak ngikut Tuhan dengan segenap hati Tapi kita harus punya pendidikan Gak peduli kita minoritas Haleluya Gak peduli banyak orang gak sepakat dengan kita Yang penting sorga sepakat dengan kita Haleluya Kita sepakat dengan sorga Amin Walaupun banyak orang yang bilang Pandangan miring ke kita EGP emang gue pikirin Amin Aku gak ngikuti apa mau Musa ngikuti apa maunya Tuhan gue Amin Apa yang Tuhan mau di hidupku Itu yang senang aku kerjakan Haleluya 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 Ya waktu kita posting Dua keliling Ada yang bilang Ngapain harus dua kayak gitu Di rumah juga bisa Katanya Ya kalau kau mau berdua di rumah Ya dua lah kau di rumahmu Kami aja gak larang kau dua Gak ngajak kau ikut Kenapa jadi kau yang masa kami Berdua di rumah kami Siapa kau ngatur kami Ya Suka-suka kami Apa kami minta ongkos kapal dari kau Haleluya Kami juga bayar sendiri Amin Makan-makan sendiri Amin Doa-doa sendiri Kepada Tuhan-Tuhan kami sendiri Amin Haleluya Haleluya Mana di orangnya Haleluya 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 Terus Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan Di kemah pertemuan Kepada semua orang Israel Keren Selalu Tuhan membela Tepat pada waktu Haleluya Inilah bukti Kesepenuhan hati mereka Mengikuti Amin Mereka tidak tanggung-tanggung Mereka siap ditolak Mereka siap dilawan oleh Mayoritas Melawan mayoritas Karena itu kebenaran Amin Dua orang lawan sepuluh loh Ya Tambah lagi yang sepuluh orang ini Didukung oleh Masa Sejuta umat Dua satu dua Haleluya Haleluya Mereka tetap nyatakan kebenaran Amin Haleluya Haleluya Lima satu lima Amin Haleluya Haleluya Nah itu yang mengikut Tuhan Dengan segenap hati Amin Tak peduli apapun yang terjadi Di sekitar Tak peduli musuh sebesar apa Yang dia tahu Firman Allah Ya dan amin Amin Itu baru keren Amin Kau akan lihat Semua akan Tuhan Balikan keadaan Tuhan angkat kita Amin Tuhan akan buat perbedaan Amin Tuhan akan buat lain dari yang lain Amin 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 Itulah iman Amin Katakan amin Amin Sikap Yang ketiga yang kita harus miliki Ya Menghadapi sunat hati Padang gurun Dan juga menghadapi penin Dasan Minggu depan Kita lanjutkan Kembali Amin Tuhan memberkati kita semua Kita tutup Alkitab kita Kita bangkit berdiri kita Dan terima perjemahan Selamat menikmati Costa Terima kasih.